Kebangkitan Iblis Surgawi Sejumlah besar informasi tentang teknik ini membanjiri pikiran Zhang Fan seperti banjir. Dia terkejut, senang, dan tidak percaya. Ekspresi Zhang Fan langsung berubah. Itu adalah keterampilan rahasia diabolisme kuno, keterampilan terakhir yang menyelamatkan hidup. Tetapi bukan itu yang membuat keterampilan ini terkenal, melainkan efek samping lainnya. Mari kita mulai dari awal. Dari pengenalan pemberian makan paksa oleh Kutau, Limu tahu bahwa kebangkitan Iblis Surgawi memang layak menyandang namanya. Fungsi sebenarnya adalah untuk memulihkan ketika tubuh atau jiwa ilahi terluka parah. Mengaktifkan teknik ini di dalam tubuh dan sekaligus memisahkan jiwa yang rusak dari tubuh dan ke dalam harta karun ajaib yang terikat dengan kehidupan. Proses ini terdengar sederhana, tetapi hanya ada beberapa teknik rahasia yang benar-benar dapat melakukannya, dan kebangkitan setan langit adalah salah satunya. Jika seseorang tidak menggunakan keterampilan rahasia ini dan meninggalkan tubuhnya, ia akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi sebelum jiwa ilahi dan tubuhnya dapat pulih. Ia akan berubah menjadi hantu atau menghilang di dunia. Namun, berbeda halnya dengan kebangkitan Iblis Surgawi. Kebangkitan ini akan mempertahankan hubungan misterius antara tubuh dan jiwa ilahi. Hubungan ini tidak memiliki fungsi lain. Begitu jiwa ilahi meninggalkan tubuh, ia tidak dapat mengendalikan tubuh. Fungsinya hanya untuk menjaga saluran komunikasi, sehingga tubuh tidak akan kelelahan dan jiwa ilahi tidak akan menghilang. Setelah menggunakan keterampilan rahasia ini, setelah jangka waktu tertentu, tubuh akan menyerapki spiritual untuk pulih, dan jiwa ilahi juga akan pulih melalui hubungan misterius antara tubuh dan kebangkitan Iblis Surgawi. Di dunia ini, hanya ada sedikit ramuan, keterampilan rahasia, dan harta karun yang dapat memulihkan jiwa ilahi. Biasanya, keterampilan rahasia semacam ini seharusnya sangat berharga dan dirahasiakan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ada suatu masa ketika keterampilan ini cukup tersebar luas. Penganut tahu ku telah mempelajarinya, tetapi meskipun demikian, hanya sedikit orang yang menggunakannya. Setidaknya, penganut tahu ku belum pernah melihatnya. Masalahnya adalah kebangkitan Iblis Surgawi memiliki kelemahan fatal, yang membuat orang tidak berani mencobanya dengan mudah. Agak tidak pantas untuk mengatakan bahwa itu adalah cacat. Tepatnya, memiliki harta karun adalah kejahatan. Setelah menggunakan keterampilan ini, tubuh akan berada dalam keadaan yang cukup misterius selama proses pemulihan karena efek kebangkitan Iblis Surgawi. Dalam keadaan ini, tubuh itu sendiri setara dengan harta Surgawi di mata para kultifator lainnya. Alasannya adalah agar hubungan misterius dengan roh tetap terjaga, tubuh fisik, secara tegas, tidak berdaya. Dengan kata lain, selama seseorang menggunakan boneka atau mantra pemisah jiwa untuk mengendalikannya, mereka dapat menyempurnakannya menjadi sesuatu seperti doppelganger. Terlebih lagi, itu bukanlah boneka atau klon biasa. Secara umum, teknik rahasia semacam ini memiliki syarat, yaitu sulit untuk mengendalikan seseorang dengan kultifasi yang lebih tinggi daripada pengguna, atau pengguna tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya setelah mengendalikannya. Hal itu terlihat dari kurcaci, cucu kesayangan sang tulang putih abadi, yang pada hari itu bertarung melawan sang fan. True Monarch Whitebone, seorang kultifator Naschen Sol tahap akhir, secara pribadi menyempurnakan Chen Su menjadi boneka core formation. Namun, karena basis kultifasi kurcaci itu tidak mencukupi, ia tidak hanya tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Chen Su, ia bahkan tidak dapat menggunakan harta sihirnya. Jika bukan karena itu, hampir mustahil bagi Zhang Fan untuk membunuhnya hari itu. Paling-paling, dia akan mati bersamanya. Namun, tubuh fisik yang dibentuk dengan menggunakan kebangkitan iblis surgawi berbeda. Karena sama sekali tidak berdaya, selama keterampilan itu berhasil digunakan, bahkan jika basis kultifasi lawan lebih rendah dari pengguna, pengguna akan tetap dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Paling-paling, durasinya akan terbatas. Ini sungguh menggemparkan. Ini bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan harta surgawi biasa. Bagaimana mungkin orang tidak menginginkannya? Seorang doppelganger. Memiliki klon yang berada pada level yang sama atau bahkan lebih tinggi akan sangat membantu kultifasi dan pertarungan seseorang. Godaan inilah yang membuat penggunaan kebangkitan iblis surgawi menjadi hal yang sangat berbahaya. Bahkan di sekte atau di depan teman dan keluarga, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menginginkannya. Saat itu, banyak sekali pembudidaya kuat yang gagal karena hal ini. Jantung seseorang tidak dapat diuji hampir sepanjang waktu. Terutama jika harganya adalah nyawa sendiri, seseorang tidak dapat mengujinya dengan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, kecuali tidak ada cara lain, tidak seorang pun akan menggunakan keterampilan rahasia ini lagi. Mereka lebih suka menggunakan ramuan untuk pemulihan secara perlahan. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Menyimpan cincin giyok adalah suatu kejahatan. Karena karakteristik ini, kebangkitan iblis surgawi, keterampilan rahasia penyelamat hidup yang dapat memulihkan jiwa ilahi dan tubuh fisik, telah jatuh ke dalam keadaan di mana tidak seorang pun tertarik padanya. Benar-benar kejutan. Seseorang begitu beraninya, bahkan dia menutupi langit. Dia tidak hanya berani menggunakan kebangkitan iblis surgawi, tetapi juga di alam liar. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Ketika Zhang Fan hampir mencernanya, suara kutau terdengar lemah. Dia telah menghabiskan banyak energi. Suaranya terdengar seperti dia telah membantu Zhang Fan menyerap Golden Sun Flame hari itu, yang hampir melukai paru-parunya. Demi menghemat waktu, dia telah memaksakan keluar untayan kesadaran ilahi yang telah dia tuangkan ke dalam pikiran Zhang Fan. Mengapa dia tidak terluka? Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memedulikan hal ini. Pada saat ini, Zhang Fan telah mengerti apa yang dimaksud pendetaku dengan kesempatan itu. Boneka Formasi Inti Jika ini bukan kesempatan besar, lalu apa lagi? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan duduk dengan kaki disilangkan. Energi spiritual dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak dan mengalir keluar melalui jalur yang belum pernah dia lalui sebelumnya. Seni Hebat Yang Membelah Pikiran Ini adalah metode yang diajarkan oleh pendeta Tauku kepada Zhang Fan melalui kesadaran ilahinya. Dia mengajarkannya kepada Zhang Fan dengan paksa ketika Zhang Fan tidak melawan. Seperti namanya, ini adalah teknik yang memisahkan sedikit jiwa seseorang untuk mengendalikan Doppelganger. Teknik ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh seseorang, dan pengendaliannya tepat dan ketat. Ini benar-benar teknik Doppelganger yang unggul. Kalau saja bukan karena teknik ini, dia tidak akan perlu menggunakan cara yang dapat melukai namanya. Penatu aku, tolonglah aku. Mengingat rincian metode pemisahan pikiran berulang kali, Zhang Fan perlahan membuat gerakan dengan telapak tangannya dan berteriak lembut pada saat yang bersamaan. Sebelum suaranya menghilang, kesadaran ilahi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan secara bertahap mengembun di tangannya. Dia masih bisa menggunakan pengalaman Tauis Pertapa dan pemahamannya sendiri untuk melengkapi sirkulasi tubuhnya, tetapi segel tangan yang rumit di luar tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan sempurna dalam waktu singkat. Pada saat ini, mereka membutuhkan bantuan Kutau. Satu di dalam dan satu di luar, keduanya bekerja sama. Tiba-tiba, cahaya merah bersinar dari tubuh Zhang Fan yang sedang duduk dan gelombang energi spiritual melonjak keluar, seolah-olah dia sedang mempersiapkan beberapa teknik yang mengerikan. Pada saat yang sama, Zhang Fan tenggelam dalam teknik pemisahan pikiran, jadi dia tentu saja tidak punya waktu untuk mengendalikan tangan penggenggam kibawaan. Dengan suara keras, telapak tangan merah keemasan yang besar tiba-tiba runtuh, dan sejumlah besar kis spiritual menjadi kacau dan tersebar ke segala arah. Pada saat itu, tongkat biok merah tua itu bergetar hebat, dan pada badan bioknya muncul beberapa garis halus yang tidak terlihat. Pada saat yang sama, ground securing grain array juga bergetar. Jika Li Chun tidak menyelamatkannya tepat waktu, tongkat itu akan runtuh di tempat, sehingga tongkat itu bisa lepas. Zhang Keringat di wajah Li Chun hampir seperti air terjun. Keringat itu membersihkan debu di wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang pucat. Melihat runtuhnya grit grappling hand, dia nyaris tidak berhasil menstabilkan formasi. Dia tiba-tiba menoleh, dan tepat saat dia berteriak, dia berhenti. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa telapak tangan Zhang Fan telah berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan ratusan segel tangan misterius telah selesai dalam sekejap. Kemudian, segel tangan itu tiba-tiba mengembun, dan bukannya mengarah ke lawan Zhang Fan, mereka mendarat tepat di dada Zhang Fan. Setelah terkena serangan, setegup darah esensi tiba-tiba mengembun di depannya, seperti kristal merah paling terang seukuran ibu jari. Dari sudut pandang Li Chun, dia tidak melihat bahwa saat darah esensi berubah menjadi kristal merah, wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi pucat. Sudut mulutnya berkedut dan ekspresinya terdistorsi, seolah-olah dia merasakan sakit yang tak terhingga. Dalam sekejap, keringat dingin terus mengalir keluar. Dalam sekejap, itu lebih dari jumlah total yang hilang dari Li Chun. Ini bukan karena hilangnya darah esensi, tetapi rasa sakit yang luar biasa akibat terpisahnya jiwa ilahi. Rasa sakit ini tidak menyerang tubuh fisik, tetapi berasal dari jiwa ilahi itu sendiri. Seolah-olah ada cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang langsung mencambuk jiwa ilahi, atau ribuan bilah tajam yang memotongnya. Rasa sakit itu tidak dapat dilawan atau dihilangkan, dan hanya dapat ditahan dengan paksa. Namun, sedikit dari jiwa ilahi yang hampir tak terlihat itu terpisah dalam rasa sakit yang tajam, dan bergabung dengan darah esensi, ia berubah menjadi kristal merah terang. Saudara Zhang, saya hanya bisa bertahan selama 10 tarikan napas lagi. Dengan suara gemuruh, Li Chun segera berbalik dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada formasi di tangannya. Cahaya kuning tanah di sekujur tubuhnya berfluktuasi, seolah-olah semua potensinya telah diperas. Meskipun mustahil baginya untuk mengetahui detail kejadian sebelumnya, ia juga mengerti bahwa Zhang Fan pasti menggunakan semacam metode rahasia. Jadi yang perlu ia lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Zhang Fan mendengarnya, tetapi tidak menanggapi sama sekali. Dia tidak punya waktu untuk menanggapi. Tangannya disilangkan membentuk bunga teratai, seperti biji teratai, memegang kristal merah darah esensi, yang tampak seperti biji teratai api, dan perlahan-lahan mengirimkannya keluar. Sejumlah besar ki spiritual tertarik dan berubah menjadi uap air pekat, yang bertahan di antara telapak tangannya. Dalam keadaan kabur, Zhang Fan versi Saku dapat terlihat, duduk di kristal merah seukuran ibu jari. Ekspresinya serius, dan tangannya terus-menerus mengganti segel. Pikiran ilahi yang terbagi, ribuan inkarnasi. Ha! Dengan teriakan pelan, kekuatan spiritual di sekitarnya tiba-tiba meledak. Cahaya terang yang mengalir membentuk lengkungan indah, dan langsung mengenai dahi tubuh formasi inti. Seperti mata ketiga, ia meronta dan berputar seolah hidup, lalu perlahan-lahan tenggelam ke dalam tubuh. Selama proses ini, tubuh pria parubaya itu terus bergetar, seolah-olah menerima dan menolak. Saat kristal merah itu meresap ke dalam tubuh, tubuhnya perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang langsung mengguncang jiwa ilahi keluar dari ruyi giyok merah tua, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terbatas. Terpengaruh olehnya, ekspresi licun tiba-tiba berubah. Gemuruh! Suara gemuruh bergema di seluruh gua, dan tanah pun bergetar. Earth Stabilizing Array, runtuh! Wajah licun berubah pucat pasi dengan suara desiran, dan tidak ada jejak darah yang tersisa di wajahnya. Di tengah ketakutannya, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sosok berpakaian hitam berdiri dengan tiba-tiba. Satu langkah, dua langkah. Selangkah demi selangkah. 312. Formasi stabilisasi bumi langsung runtuh, tanah yang seperti baja hancur dalam sekejap. Dalam sekejap, langit dipenuhi debu dan segalanya menjadi kabur dan berkabut. Licun menyipitkan matanya, lemak di pipinya menumpuk, meremas matanya yang sudah kecil hingga hampir tidak terlihat. Hanya dua titik cahaya yang menunjukkan keberadaannya. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Seberat gunung dan seanggun langit, sesosok tubuh berpakaian hitam perlahan berjalan keluar. Selain mayat Feng Zizeng, tidak ada apapun di belakangnya. Tubuh pria parubaya itu tidak terlihat dimanapun. Licun saat ini sedang duduk di tanah, mendongak. Ia melihat tubuh Zhang Fan terbakar dengan api merah keemasan yang menyelaukan dari kaki hingga kepalanya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia tampak seperti dewa perang. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak linglung sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Zhang Fan tersenyum padanya dengan wajah pucatnya yang diterangi oleh api merah keemasan. Pada saat yang sama, Diok Rui berwarna merah tua telah menembus semua hambatan. Sosok ilusi melayang di dalamnya, samar-samar menyerupai pria parubaya. Raungannya seperti guntur yang mengguncang pikiran seseorang, tetapi dia tidak berhenti. Diok Rui berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Ah! Licun berteriak ketika melihat Diok Rui hendak melarikan diri. Ia hendak bergerak, tetapi saat ia mengedarkan energi spiritualnya, perasaan lemah dan lelah melandanya. Ia tidak bisa bergerak. Saudara Li, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengobrol dengan Saudara Li setelah saya menghancurkan makanan pagi ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar. Dari nadanya, jelas bahwa Diok Rui berwarna merah tua itu sama sekali tidak ada di matanya. Dia tidak tampak sedikitpun gugup saat mencoba melarikan diri. Licun tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak pelan karena terkejut. Reaksi Zhang Fan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun sebelumnya dia tidak kehilangan ketenangannya, ada rasa urgensi yang jelas dalam kata-katanya. Bagaimana dia bisa sesantai sekarang? Seolah-olah dia akan menghancurkan seekor semut. Saat keraguan itu muncul di benaknya, keraguan itu langsung tergantikan oleh keterkejutan. Adegan berikutnya membuatnya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Zhang Fan mengusap Tas Kiankun dengan tangannya, meninggalkan beberapa bayangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah memegang dua benda di tangannya. Di tangan kirinya, ada cermin bundar perunggu. Kedua sisi cermin telah berubah menjadi cermin, memperlihatkan dua warna yin dan yang. Yang menyala dan terang, sedangkan yin dingin dan kabur. Satu positif dan satu negatif, satu yin dan satu yang. Keduanya bertolak belakang, namun harmonis dan menyatu. Sulit untuk mengatakan apakah itu aneh atau alami. Di tangan kanannya, ada sebilah pedang ungu kecil. Badan pedang itu setipis kertas, dan kedua sisi pedang itu diukir dengan pola petir yang misterius dan mendalam. Ada petir dahsyat yang dapat menghancurkan kekuatan surgawi, menghidupkan semua makhluk hidup. Hidup dan mati adalah satu. Inilah esensi sejati dari teknik petir malam surgawi. Harta karun ajaib, cermin yin yang, pedang cakrawala ungu. Dua harta ajaib yang diperolehnya dari eksentrik yin yang dan nenek tong akhirnya muncul kembali di tangan Zhang Fan. Ketika ia memperolehnya hari itu, meskipun Zhang Fan sangat gembira, ia tidak dapat menahan rasa penyesalan. Bagaimanapun, ia harus menunggu hingga inti emasnya selesai sebelum ia dapat menggunakannya. Selain itu, pada saat itu, ia mungkin memiliki harta ajaib kelahiran yang lebih cocok untuk disempurnakan. Kedua harta yang diperolehnya dengan susah payah ini mungkin terkubur dalam debu dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, saat dia masih berada di tahap tengah pendirian pondasi, dia akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Indra Ilahi Zhang Fan menyatu dengan pikirannya dan terbagi menjadi dua. Satu masuk ke dalam tas binatang roh di pinggangnya dan berkomunikasi dengan jiwa ilahi yang lemah yang tampaknya menyatu dengannya. Yang lain melilit harta ajaib itu. Dalam sekejap, pedangki yang tajam, guntur, dan kilat menghancurkan sembilan langit, kecemerlangan Yin dan Yang, terpisahnya senja, dan rotasi matahari dan bulan. Yin dan Yang terpisah saat senja. Kaki. Cermin Yin yang melayang di udara, bersinar seperti matahari dan bulan. Dalam sekejap, kecemerlangan Yin dan Yang melesat keluar dan menyinari geokrui yang sudah lebih dari sepuluh kaki jauhnya dan hendak meninggalkan gua. Yin, dingin yang menyesatkan, baga embun beku istana bulan, membekukan bumi. Yang, suhu yang sangat tinggi, bagaikan matahari yang terik, memanggang dunia. Satu dingin, satu panas, satu Yin, satu Yang. Rui geok merah tua segera diselimuti oleh keduanya. Dalam sekejap, ia membeku, dan dalam sekejap, ia terpanggang. Dingin dan panas yang bergantian itu tidak dapat diprediksi, mengembang dan menyusut, berulang ratusan kali dalam sekejap. Dalam sekejap, kecemerlangan Yin dan Yang menjadi satu-satunya warna di dunia. Warna itu sangat indah, dan kekuatannya mengguncang langit. Indah dan kuat, itulah yang paling mengejutkan. Ini. Harta karun ajaib. Licun menatap semua yang ada di depannya dengan tercengang. Tanpa sadar dia mengusap matanya dengan keras. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa Zhang Fan baru berada di tahap tengah pembentukan fondasi. Tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk menggunakan harta karun ajaib. Harta karun ajaib hanya dapat dioperasikan oleh inti emas dari seorang grandmaster formasi inti. Di tangan seorang kultifator pembentukan fondasi, harta karun ajaib itu paling-paling adalah harta karun ajaib tingkat atas. Semua kultifator pendirian fondasi berbondong-bondong ke sana karena mereka ingin memiliki cukup metode untuk menggunakannya setelah mereka mencapai puncak inti emas dan sebelum harta magis kelahiran mereka rampung. Akan tetapi, apa yang dilakukan Zhang Fan di hadapannya benar-benar menumbangkan konsepnya. Kekuatan seperti itu, kalau bukan harta ajaib, apalagi itu. Kekuatan ini berbeda dari kekuatan yang ditunjukkan oleh ilustrasi sejuta pedang. Meskipun juga sangat kuat dan sedikit melampaui kemampuan seorang kultifator pendirian yayasan, bagaimanapun juga, itu masih termasuk dalam kategori kekuatan yang sama. Harta karun ajaib berbeda, itu adalah jenis kekuatan yang berbeda. Mereka bertolak belakang, tetapi mereka sama. Setiap ekstrim dapat saling membantu. Inilah arti sebenarnya dari harta karun ajaib, dan juga pemandangan mengejutkan yang terbentang di depannya. Apakah dia seorang Grandmaster Formasi Inti? Sebuah pertanyaan muncul dalam pikiran Li Chun. Ceritanya panjang. Ketika kekuatan cermin Yin yang terungkap, Diok Rui tidak bisa melawan. Li Chun memikirkannya dan menutupnya dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Di bawah kecemerlangan Yin dan Yang, Diok Rui merah tua bergetar dan meratap, seolah-olah rasa sakit yang tak terbatas sedang menimpa tubuhnya. Spiritualitas harta karun ajaib itu meratap. Kemudian, retakan putih menyebar di permukaan Diok Rui seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap, Diok Rui itu tertutup rapat. Harta karun ajaib Diok Rui ini sudah rusak parah. Setelah diaktifkan secara paksa oleh jiwa pria parubaya itu, harta karun itu sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh setelah menerima pukulan telak dari cermin Yin Yang. Pada saat ini, Zhang Fan dengan hati-hati merasakan perasaan menggunakan harta karun ajaib untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan mengurangi kesulitan dalam membentuk inti miliknya di masa mendatang. Namun, dia sama sekali tidak santai. Meskipun Diok Rui menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dia tidak menganggapnya enteng. Seorang Grandmaster formasi inti, dan tipe yang tidak lemah dalam hal itu. Bahkan jika hanya jiwanya yang tersisa, selama dia tidak hancur total, dia tidak bisa ceroboh. Seperti yang diduga, ketika retakan pada Rui Giok Merah Tua itu begitu rapat hingga semuanya berubah menjadi abu-abu, sebuah bayangan samar muncul dari dalamnya. Wajah lelaki setengah bayah itu tampak garang. Kebencian yang tak berujung tidak dapat dibasuh bahkan dengan semua air di dunia. Tentu saja, dia merasa kesal. Selama proses merapal teknik pemulihan jiwa iblis surgawi, tubuhnya dirampok dan sekarang digunakan untuk menghancurkan jiwanya. Betapa tidak beruntung dan tidak adilnya dia. Dia tidak tahu bahwa itu adalah binatang pengikat jiwa yang dia gunakan untuk melindungi dirinya. sendiri jika terjadi kecelakaan yang menghianatinya. Kalau tidak, Zhang Fan bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia mungkin akan mati karena marah saat itu juga. Jika tatapan bisa membunuh, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat yang menganggap yang lemah sebagai semut. Di dunia ini, hanya kekuatan sejati yang mendasar. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dimilikinya, dia tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kaki Zhang Fan. Pria parubaya itu menatap Zhang Fan dengan enggan. Tentu saja, dia tidak enggan berpisah dengan Zhang Fan, tetapi tubuhnya. Mulai sekarang, itu bukan miliknya lagi. Lalu, dengan raut wajah penuh tekat, tubuh rohaninya yang kabur dan berkabut, bagaikan bayangan di bawah matahari, tiba-tiba mengembun, dan berangsur-angsur memperlihatkan tanda-tanda akan terwujudnya tubuh fisik. Mengubah ilusi menjadi kenyataan dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bahkan seorang kultifator tahap pembentukan jiwa tidak dapat melakukan itu, bukan. Belum lagi dia adalah seorang Grandmaster Formasi Inti. Di bawah tatapan Zhang Fan yang sedikit berwibawa, gumpalan asap hijau tiba-tiba mengepul dari tubuh yang membeku. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya menyusut lebih dari setengahnya. Pembakaran jiwa. Licunlah yang berseru. Soul Ignition tidak bisa lagi disebut sebagai sebuah metode. Hanya bisa dikatakan bahwa hal itu menggunakan separuh dari hidup seseorang sebagai harga untuk merangsang potensi terakhir seseorang. Dengan cara ini, meskipun pria parubaya itu untuk sementara memperoleh sedikit kekuatan, jiwa sucinya hampir menghilang. Mungkin angin sepoi-sepoi dapat memusnahkannya. Jika dia beruntung, dia dapat menguasai tubuh bayi. Mungkin dia dapat hidup dalam keadaan linglung selama sisa hidupnya. Sangat tegas. Zhang Fan mengerutkan bibirnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia belum menggunakan semua metodenya. Aduh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang sangat menyedihkan dan melengking yang sama sekali tidak terdengar seperti suara gemuruh manusia keluar dari mulut pria parubaya yang telah menyusut 30 hingga 40 persen, dan kemudian hamparan besar kecemerlangan seperti lava merah tua muncul seperti neraka lava. Itu melilit tongkat biok dan berubah menjadi semburan yang tak terhentikan yang bergemuruh keluar. Berlari, berlari, berlari. Lelaki parubaya yang jiwanya membara dan pikirannya kabur, akhirnya hanya pikiran ini yang tersisa di benaknya. Jika seorang master tahap pembentukan inti jatuh ke kondisi seperti itu, dapat dikatakan bahwa dia telah dizalimi dan dizalimi. Tapi, Zhang Fan tidak berniat membiarkannya mewujudkan keinginan terakhirnya. Tidak peduli apapun, membiarkannya melarikan diri juga merupakan masalah di masa depan. Mungkin dia punya semacam metode rahasia untuk mengambil tubuhnya. Kemungkinan ini sangat kecil, tetapi bagi Zhang Fan, bahkan kemungkinan sekecil apapun seperti duri di punggungnya. Bagaimana mungkin dia tidak mencabutnya? Huff. Zhang Fan sama sekali tidak gentar menghadapi kegilaan yang membakar jiwanya. Dia hanya mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, pedang petir itu menelan dan pedang listrik ungu melesat keluar. Dalam sekejap, pedang itu melintasi jarak beberapa puluh kaki. Guntur bergemuruh dan suara siulan mencapai tubuh dalam sekejap. Pedang cakrawala ungu. Pada tubuh pedang, serpihan guntur muncul. Kekuatan tak terbatas tiba-tiba meledak dan langsung mencapai ujung semburan lava. Seperti menerobos ombak, pedang kecil itu melesat dengan sangat tajam. Tanpa henti, pedang itu menembus pusat semburan lava. Retakan. Terdengar suara renyah yang terdengar seperti porselen jatuh, tetapi juga seperti batu giok pecah. Suara itu jelas dan menyenangkan di telinga. Awan berwarna-warni menghilang, dan keindahan pun menghilang. Potongan-potongan batu giok jatuh dari langit. Semburan lahar itu menghilang dalam sekejap. Petir ungu dan embun beku hijau bergerak bebas. Saat debu mulai meredah, pedang ungu kecil di tangan Zhang Fan berdengung dan melompat ke girangan. Pedang itu tampaknya tiba-tiba meledak setelah lama terdiam. 313. Di tengah debu yang memenuhi langit, jadi ruwi hancur berkeping-keping dan berserakan. Harta ajaib yang mengikat kehidupan itu hancur hingga sedemikian rupa, dan nasib jiwa yang tinggal di dalamnya pun dapat dibayangkan. Sebelum dia sempat mengeluarkan teriakan terakhirnya, lelaki parubaya itu, yang tidak lemah dalam tahap pembentukan inti, meninggal dengan tenang. Debu mulai mengendap, asap menghilang, dan ruang bawah tanah itu sunyi sejenak. Keheningan ini sangat kontras dengan teriakan dan raungan keras beberapa saat yang lalu. Keheningan ini membuat mereka yang berada di dalamnya tiba-tiba merasakan perbedaan di hati mereka, perasaan bahwa itu tidak nyata. Li Chun, saat ini, masih duduk di tanah, menatap tercengang ke arah Zhang Fan. Di sana, pedang awan ungu seperti makhluk hidup, berputar-putar di tangan Zhang Fan, tidak melawan, tetapi bersorak. Sekitar 10 kaki di atas kepalanya, cermin yin yang sedikit begelombang, kemegahannya tertahan, berubah menjadi riak-riak di permukaan cermin. Dua harta ajaib. Melihat kedua harta ajaib ini, Li Chun tidak dapat menahan perasaan terpesona, lalu menghela nafas. Formasi penstabil tanah hancur, jadi ruwi lolos, dan dua harta ajaib membunuhnya bersama-sama. Dari awal hingga akhir, itu hanya beberapa detik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berdiri dari tanah, dan semuanya sudah berakhir. Bagaimana mungkin dia tidak merasa emosional? Di balik kecemerlangan dua harta ajaib itu, yang tidak dia sadari adalah bahwa situasi Zhang Fan tidak sebaik yang dia kira. Wajahnya yang awalnya sedikit pucat, hampir pada saat dia mengambil kembali pedang awan ungu, tiba-tiba berubah pucat, lalu muncul sedikit warna merah, lalu berubah menjadi putih. Seperti mengubah wajahnya, merah dan putih berubah beberapa kali dalam sekejap, dan ada bau samar darah di mulutnya. Pada saat yang sama, cermin yin yang di atas kepalanya tiba-tiba bergetar, bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah hendak jatuh tak berdaya. Raut wajah Zhang Fan berubah, tanpa berpikir panjang, dia melambaikan lengan bajunya, lalu angin kencang bertiup, berubah menjadi tangan besar tak kasat mata yang mencengkramnya dari udara, lalu menjepitnya di tangannya. Pada saat ini, mata licun tertarik oleh dua harta ajaib itu. Meskipun dia merasa sedikit aneh dengan cara Zhang Fan mengumpulkan harta ajaib itu, dia tidak terlalu memikirkannya, dan matanya penuh dengan rasa iri. Hahaha! Tawa keras bergema di benak Zhang Fan. Pada saat yang sama, gambaran seorang pria memegang perutnya dan jatuh ke tanah sambil tertawa muncul di benaknya. Pena tuaku! Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa pendeta ku tersenyum? Haha, orang tua ini tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu terlalu ambisius. Kau benar-benar menggunakan dua harta karun ajaib pada saat yang sama. Apakah kau tidak takut bertindak berlebihan? Mengapa kamu tidak melihat kultifasimu? Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu maju lebih jauh. Pendeta tau ku berkata sambil mencibir. Zhang Fan tidak bisa membantah. Itulah kebenarannya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan dua harta ajaib itu selama lebih dari tiga tarikan napas waktu, tetapi hasilnya. Jiwa ilahi pria parubaya itu baru saja hancur dan dia sudah kehabisan tenaga. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, harta ajaib itu akan jatuh ke tanah seperti sepotong besi tua. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Tidak apa-apa jika dia hanya kehilangan muka, tetapi jika dia bertahan selama satu atau dua tarikan napas kurang, jiwa ilahi pria parubaya itu mungkin telah hilang. Itu akan benar-benar tragis. Saya terbawa suasana. Zhang Fan memikirkannya dan kegembiraan yang dirasakannya dari menggunakan pusaka ajaib itu sedikit meredah. Menggunakan kloningan level penyelesaian untuk menggunakan harta karun sihir tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan. Namun, tubuh sendiri adalah fondasinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini yang berada di tahap menengah dari level dasar, jika ia hanya menggunakan satu harta ajaib, ia hanya akan mampu bertahan selama sepuluh tarikan napas. Jika ia menggunakan dua harta ajaib pada saat yang sama, hasilnya akan menjadi tiga tarikan napas paling lama. Untuk sesaat, Zhang Fan merasa seperti kembali ke masa lalu. Saat itu, ia baru berada di tingkat ketujuh tingkat meditasi dan hanya dapat bertahan beberapa saat ketika ia menggunakan harta spiritual dan teknik Dharma. Dalam kondisi terbaiknya, ia hanya dapat melakukannya dua atau tiga kali. Nah, sedikitnya seperti itu. Tidak. Saya perlu berkembang. Tahap lanjutan dari level dasar, puncak dari level dasar. Dalam hati Zhang Fan, muncul keinginan untuk meningkatkan level kultivasinya. Dia tidak sabar untuk mengasingkan diri dan mencoba menembus level yang lebih tinggi. Selama saat ini, pemahamannya tentang kitab suci matahari agung telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Selama dia memiliki cukup pil spiritual, dia yakin bahwa dia dapat meningkatkan satu atau dua langkah dalam beberapa tahun. Pada saat itu, bahkan jika dia masih selangkah lagi dari penyelesaian alam inti emas, dia akan mampu bersaing dengan seorang Grand Master tingkat penyelesaian. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menahan amarah yang tiba-tiba muncul di hatinya untuk sementara dan mendapatkan kembali kejernihannya. Zhang Fan menyingkirkan dua cermin yin yang dan pedang langit ungu. Dia berbalik dan menatap Li Chun yang sudah berdiri dari tanah. Saudara Li, kamu baik-baik saja. Zhang Fan tersenyum dan bertanya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku, si botak Li, tidak akan mati semudah itu. Li Chun menyeka keringat dinginnya dan berkata, ngomong-ngomong, saat jadi Rui kabur, kalau saja Zhang Fan belum menyingkirkan core formation clone, pasti akan sangat buruk. Di bawah mentalitas amarah dan mempertahankan diri, mungkin saja dengan santai mengenai kepala botak Li Chun. Dengan kondisi Li Chun saat itu, memang agak berbahaya. Melihat Li Chun tetap riang seperti biasanya, Zhang Fan tersenyum dan mengeluarkan dua benda dari jubahnya. Di tangan kirinya, ada makota kuno dan mutiara konsentrasi. Dengan pandangan sekilas, seseorang akan merasakan ketenangan, seolah-olah berada di sebuah lembah, melihat awan di langit, berjalan-jalan di taman, dan menyaksikan bunga-bunga mekar dan layu di depan halaman. Tetap tinggal atau pergi, tidak terpengaruh oleh nikmat atau aib, tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal dan jernih pikirannya. Di tangan kanannya, kantong kian kun merah tua tergeletak diam di sana. Di atasnya, pola seperti magma mengalir perlahan. Di dalam pemadatan itu, ada momentum yang bergejolak, seolah-olah bisa keluar dari kantong itu kapan saja dan menghancurkan segalanya. Kantong kian kun milik seorang Grandmaster tingkat penyelesaian. Setelah hening sejenak, Zhang Fan melemparkan kantong kian kun dan terbang langsung ke arah Li Chun. Kakak Zhang, Anda. Li Chun mengambilnya dan bertanya dengan bingung. Saudara Li, jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Ketika Zhang Fan mengucapkan kata-kata itu, dia berbicara dari lubuk hatinya. Jika bukan Li Chun, tetapi orang seperti Feng Zizeng, alangkah baiknya jika Zhang Fan tidak membunuhnya di tengah jalan, apalagi membagi-bagi hasil jarahannya. Tapi Li Chun berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa orang ini telah meninggalkan kesan baik pada Zhang Fan selama ini, fakta bahwa dia telah membantu Zhang Fan tanpa ragu-ragu selama momen kritis tadi. Bahkan ketika Zhang Fan fokus pada penyempurnaan Doppelganger, yang mengakibatkan Inateki Capture hancur, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya dan bertahan dengan getir. Dengan kepribadian Zhang Fan, mengapa dia berpaling dari orang baik seperti itu? Itu tidak akan berhasil. Li Chun tersadar kembali dan menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, dia hendak melempar kantong Qian Kun kembali. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan energi spiritualnya untuk menjelajahinya. Saya tidak sebaik kamu. Zhang Fan menghela nafas dalam diam. Sebelum mengembalikan kantong Qian Kun, dia sudah memeriksanya. Di dalamnya terdapat batu spiritual, senjata spiritual, dan gulungan giok. Bahkan bagi seorang Grandmaster yang telah mencapai puncak, ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Namun, tidak ada yang dapat menggerakkan hatinya. Meskipun dia tidak mengambil apapun, niatnya tidak semurni si gendut pendek itu. Orang ini adalah orang baik yang langka dan layak untuk dijadikan teman. Zhang Fan mengacungkan tangannya dan melarangnya mengambil apapun. Ia lalu berkata, jika bukan karena kamu, aku tidak tahu seberapa berbahayanya hal itu. Lagi pula, kaulah yang menemukan tempat ini. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pulang dengan tangan hampa? Selain itu, Zhang Fan bermain-main dengan mahkota penghenti ilahi di tangannya dan melanjutkan, aku masih memilikinya. Ini adalah harta yang langka. Saudara Li, tidak perlu bersikap begitu sopan. Kemudian, perlahan-lahan dia mengenakan mahkota penghenti ilahi di kepalanya. Ia mengenakan mahkota tinggi dan ikat pinggang lebar, memancarkan aura seorang sarjana kuno. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, memancarkan aura seorang yang abadi. Mengenakan mahkota fixasi ilahi dan jubah kerajaan emas gelap, Zhang Fan tampak seperti medium agung kuno. Di dunia kultifasi bawah tanah ini, dia tidak tampak begitu mempesona. Bagus. Li Chun memuji dan menerima kantong kiankun. Ia lalu berkata, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Aku akan menerima hadiahmu. Dia sangat berterima kasih kepada Zhang Fan. Meskipun dia baik, bukan berarti dia bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu situasi di komunitas Taoisme? Kemampuan adalah yang terpenting dan yang kuat dihormati. Melihat situasi saat ini, kekuatan Zhang Fan jelas jauh lebih unggul darinya. Belum lagi tidak memberinya harta apapun, tidak mengherankan jika Zhang Fan membunuhnya untuk mencegah berita itu menyebar. Sudah sangat jarang bagi Zhang Fan untuk melakukan pertunjukan seperti itu. Setelah bertukar basa-basi lagi, mereka memutuskan untuk bangkit dan pergi. Lagi pula, mereka berada jauh di bawah tanah, dan setelah pertarungan, itu bukan tempat yang baik untuk tinggal dalam waktu lama. Setelah berurusan dengan ground-fixing Araidis dan mayat Feng Zizeng, keduanya pergi berdampingan melalui jalan yang telah dibuka sebelumnya. Gerimis itu lembut dan berhamburan bersama angin. Seperti langit yang dipenuhi bunga-bunga yang berkilauan. Ketika jatuh di wajah mereka, hanya sedikit basah. Hutan batu hitam itu berantakan. Jejak-jejaknya masih ada, tetapi suara-suara itu telah menghilang jauh dan kembali sunyi. Hanya suara samar-samar percakapan yang terdengar dari luar lembah. Saudara Li, saya tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi setelah hari ini. Zhang Fan berdiri di luar lembah berbentuk cincin dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan penuh emosi. Haha. Saudara Zhang, kamu tidak perlu melakukan ini. Jika kamu ditakdirkan untuk datang ke kota laut luas di masa depan, pergilah saja ke sekte pelarian surga dan katakan bahwa kamu sedang mencari si botak Li. Kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, mari kita mabuk bersama. Sambil tertawa keras, tubuhnya yang pendek dan gemuk itu bergoyang dan menghilang dalam beberapa kilatan. Zhang Fan terdiam. Saat dia melihatnya pergi, kejadian sebelumnya terlintas di benaknya. Meskipun Li Chun melihat tubuh pria parubaya itu menghilang, dia tidak tahu kebenarannya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa perolehan Zhang Fan yang sebenarnya jauh melampaui mahkota fiksasi ilahi. Sambil meluruskan mahkotanya, dia mengusap telapak tangannya di atas tas binatang spiritual dan merasakan gelombang indra ilahi yang familiar yang seperti miliknya. Rasa puas muncul. Setelah beberapa tahun bekerja keras, tibalah waktunya baginya untuk benar-benar bergerak tanpa hambatan dan melangkah ke panggung besar ini. Dengan semangatnya yang tinggi dan keinginan untuk menyendiri, Zhang Fan tidak menunda lagi. Dia bergerak dan tiba-tiba menghilang. Lembah berbentuk cincin yang tadinya ramai selama setengah hari, kini kembali sunyi senyap. Hanya hutan batu yang runtuh menjadi saksi bisu pemandangan seru sebelumnya. Aliran cahaya melesat di langit, dan garis besar kota Broken Mountain berangsur-angsur menjadi jelas. 314. Kota Broken Mountain begitu megah dan menakjubkan. Kota itu berdiri di sana seperti gunung, memotong urat-urat bumi, mengumpulkan energi spiritual, dan menyerap esensi gunung dan sungai dalam radius ribuan mil. Kota seperti itu benar-benar tanah yang diberkati bagi para penggarap abadi, tempat suci bagi dao. Baik penggarap abadi maupun manusia biasa dapat hidup dengan damai, menikmati energi spiritual yang melimpah, dan tidak takut pada ancaman binatang buas yang mengerikan. Sayangnya, bahkan kota yang dapat menampung puluhan juta orang pun tidak dapat mencakup semuanya. Ada batas bagi tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Pada akhirnya, seseorang harus mengikuti konvensi dunia kultifasi abadi, kekuatan berbicara lebih keras. Oleh karena itu, banyak sekte kecil dan klan penggarap abadi kecil yang kekuatannya tidak memadai tidak punya pilihan selain pindah ke pinggiran kota Broken Mountain. Di pinggiran kota Broken Mountain, menghadap tembok kota besar, terdapat benteng, desa, klan, dan sekte. Sekitar 10 mil jauhnya dari Broken Mountain City, di sebuah bukit yang sedikit begelombang, berdiri sebuah benteng. Benteng ini tampak berwarna hijau ke abu-abuan, dipenuhi tanaman mirip lumut. Benteng ini kurang lebih memperlihatkan betapa kununya perjalanan waktu. Ia bagaikan seorang tua yang telah mengalami pasang surut kehidupan, memandang kampung halamannya dan mengenang kejayaan masa lalu. Benteng keluarga Yan. Ada banyak benteng di sekitar kota Broken Mountain. Semuanya tersusun mengelilingi kota, seperti rantai pertahanan, yang memunci kota dengan erat. Namun, tidak banyak benteng yang setua dan semegah benteng keluarga Yan. Dari sini, orang bisa melihat kejayaan keluarga Yan sebelum kemerosotannya. Benteng-benteng seperti milik keluarga Yan, karena dibangun di sekitar pinggiran kota Broken Mountain, secara alami akan menjadi medan perang garis depan saat terjadi invasi. Selain itu, benteng-benteng tersebut agak mirip dengan kota-kota pegunungan di permukaan. Benteng-benteng tersebut diwariskan oleh klan dan tinggal di sana. Yang membedakannya dari kota pegunungan adalah benteng-benteng ini lebih tertutup dan tidak semegah kota pegunungan di permukaan. Meskipun lingkungan di permukaan tidak damai, namun jauh lebih aman. Tidak seperti dunia kultifasi abadi di bawah tanah, di mana begitu berada di luar batas kota, itu akan menjadi dunia binatang buas yang mengerikan. Mereka tidak punya pilihan selain berkumpul bersama untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena mereka hidup di bawah pengawasan orang-orang kuat, mereka tentu harus berhati-hati. Mereka tidak bisa seperti kota-kota pegunungan di permukaan, di mana mereka menguasai dunia kecil mereka sendiri. Pada sebagian besar waktu, selain para anggota klan, hanya ada sedikit penggarap abadi di benteng tersebut. Seluruh struktur benteng klanian adalah satu. Material yang digunakan tebal dan berat, seperti cangkang kura-kura baja yang tidak bisa dihancurkan. Hanya ada dua pintu yang menghubungkan bagian dalam dan luar. Yang satu merupakan pintu kecil yang biasanya digunakan oleh sanak saudara dan kerabat klan, dan yang satu lagi merupakan pintu besar yang hanya dibuka untuk tamu terhormat. Semenjak kemunduran klanian, sangat sedikit kultifator yang datang dan pergi, jadi pintunya jarang dibuka. Selama beberapa hari terakhir, banyak penggarap abadi yang kuat telah datang berkunjung, dan gerbang tua itu harus dibuka dan ditutup beberapa kali dengan langkah berat sambil terengah-engah. Begitu saja, setelah serangkaian suara melengking, gerbang benteng yang berat itu terbuka lagi. Di luar gerbang, di bawah cahaya pilar api suci, seorang kultifator berjubah hitam berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Jubah emas gelapnya yang elegan dan mewah berkibar tertiup angin kencang, membuatnya tampak seperti makhluk abadi, seolah-olah dia bisa menunggangi angin dan kembali kapan saja. Rekan Taui Sesang, saya tidak menyambut Anda dari jauh. Mohon maaf. Seorang pria paru baya bergegas keluar dari benteng klan Yan dan berkata sambil mengepalkan tinjunya. Kakak Yan, kamu terlalu sopan. Zhang Fan mengangguk sedikit, melirik pria paru baya itu, dan berkata sambil tersenyum. Lelaki setengah baya itu tidak tampak tua dari wajahnya, tetapi rambutnya sudah putih, seolah-olah dia berusia enam puluhan. Jalan dan posturnya agak bungku, seolah-olah dia telah mengalami banyak perubahan hidup dan tidak dapat lagi berdiri tegak. Yan Fu, Master klan Yan saat ini. Menurut penyelidikan Zhang Fan di kota Broken Mountain, meskipun orang ini adalah kepala klan, dia tidak memiliki kekuatan nyata apapun. Pengendali klan yang sebenarnya adalah ayahnya, satu-satunya penggarap pembentukan fondasi dari klan Yan, Tuan Tuayan. Adapun Yan Fu sendiri, meskipun namanya mengandung kata, Fu, ia ditakdirkan untuk gagal memenuhi harapan Tuan Tuayan. Sekarang, usianya sudah lebih dari 50 tahun, tetapi tingkat kultivasinya hanya pada tingkat keempat atau kelima dari tahap pemurnian Qi, yang sungguh tragis. Ini terjadi dalam situasi di mana dia mendapat dukungan dari ketua klan. Jika dia seorang kultifator nakal, dia mungkin tidak akan mampu melewati ambang tahap pemurnian Qi. Bakat seperti ini benar-benar buruk. Tidak jauh berbeda dengan tidak memiliki bakat sama sekali. Bakat Zhang Fan bisa dikatakan sangat rendah di antara para kultifator yang memiliki harapan mencapai keabadian, tetapi dibandingkan dengan master klan di depannya, itu seperti ujung surga. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, Yan Fu bahkan tidak bertanya kepada Zhang Fan apakah dia berhasil atau tidak, dan langsung menariknya ke dalam benteng. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengatakan, Sejujurnya, tingkat kultifasi tuan-tua Yan hanya setara dengan tahap awal pembentukan pondasi. Menurut aturan dunia kultifasi, tidak akan terlalu berlebihan baginya untuk keluar dan menyapa seseorang, apalagi duduk di ruang tamu seperti ini. Oleh karena itu, Yan Fu harus mengatakan beberapa patah kata untuk menghindari bertemu dengan seorang kultifator berpikiran sempit atau seorang kultifator yang memperhatikan etiket. Terlepas dari apakah dia pergi dengan marah atau menyimpan dendam, klan Yan tidak akan mampu menanggungnya. Zhang Fan tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Ia dapat memahami lelaki tua seperti ini yang masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu meskipun keluarganya sedang merosot. Memikirkan orang seperti itu, ia tidak dapat tidak teringat pada kakeknya. Bedanya, kakeknya bisa mengorbankan harga dirinya demi masa depan cucunya. Belum lagi wajahnya yang sudah tua, ia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi masa depan cucunya. Kakek tidak tahu sekarang. Hati Zhang Fan tiba-tiba terasa sakit, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak melamun. Rekan Zhang. Teman Zhang. Hah. Di bawah panggilan lembut Yan Fu, Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa setelah beberapa langkah, pemandangan di depannya sudah menjadi jelas. Pada saat ini, mereka telah mencapai inti benteng. Sebuah jalan batu yang luas berkelok-kelok dan tampaknya mengarah ke suatu tempat terpencil, dan di kedua sisinya terdapat ladang-ladang tanaman herbal dengan berbagai ukuran dan bentuk. Pembagian ladang tanaman obat ini tidak dilakukan secara acak. Sekilas, orang bisa merasakan adanya misteri di dalamnya. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan melihat ladang tanaman obat seperti ini. Ladang tanaman obat yang pernah dilihatnya di Laut Awan Langit Menari dan ladang tanaman obat yang pernah dilihatnya di Gua Sutong yang pernah ditempati oleh Xi Yun Liu Lan semuanya seperti ini. Prinsipnya serupa, tetapi detailnya berbeda. Ladang tanaman obat Sutong adalah yang paling cerdik, dan ladang tanaman obat kelanian di depannya kasar dan tak terkendali. Skalanya sama besarnya dengan sawah di dunia fana. Sayangnya, apapun yang terjadi, itu sudah tidak ada artinya. Ladang-ladang tanaman herbal ini sebagian besar ditanami dengan beberapa jamur, serta berbagai macam tanaman yang mirip biji-bijian. Dari waktu ke waktu, petani terlihat bekerja di sana, dan bahkan ada beberapa ternak seperti sapi dan kuda. Ladang ini seperti padang rumput alami. Melihat kekejauhan, hanya ada sedikit lahan yang masih ditanami tanaman herbal roh, dan semuanya merupakan jenis yang sangat umum. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dari urayan Susinling, dia tahu bahwa kelanian ini didirikan atas dasar alkimia. Sejak zaman dahulu, alkimia dan kultivasi tidak dapat dipisahkan, itulah sebabnya mereka memiliki ladang ramuan berskala besar. Dari situasi terkini di bidang pengobatan, jelaslah bahwa kejayaan kelan ini sebelumnya telah menurun. Tidak mengherankan bahwa seekor kadal tanah biasa, yang dapat dirawat oleh beberapa kultivator pendirian yayasan, atau bahkan seorang kultivator pendirian yayasan yang sedikit lebih kuat, masih perlu mencari bantuan dari orang luar. Antara Zhang Fan dan Yan Fu, yang satu mengamati dengan saksama, sementara yang lain memikirkan sesuatu. Sepanjang jalan, mereka tidak berbicara. Tak lama kemudian, mereka tiba di aula tamu benteng yang khusus digunakan untuk menerima tamu. Aula tamu ini tampak cukup tua, dan tidak jauh berbeda dengan tampilan luar benteng. Mungkin ini merupakan produk dari periode yang sama. Seluruh aula cukup megah dan megah. Di bagian atas aula, terdapat kursi berlengan yang merupakan tempat duduk utama. Di kursi berlengan, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut tidak bisa duduk diam. Sesekali, ia akan menjulurkan lehernya untuk melihat keluar, sambil menarik-narik jenggotnya sambil menunggu dengan cemas. Setelah Zhang Fan dituntun masuk oleh Yan Fu, lelaki tua itu dengan enggan memasang ekspresi bermartabat. Setelah Zhang Fan duduk dan seorang pelayan menyajikan teh, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, ini pasti teman kecil Sang, kan? Tanpa menunggu Zhang Fan menjawab, dia langsung bertanya, apakah kamu mendapatkan manik penenang jiwa? Di sampingnya, saat lelaki tua itu tidak memperhatikan, Yan Fu tersenyum meminta maaf kepada Zhang Fan. Jelas, dia merasa lelaki tua itu agak kasar. Dia bahkan tidak membiarkannya menyesap tehnya. Akan tetapi, dia tidak pernah mendapat hak untuk berbicara di keluarga ini, jadi dia hanya bisa patuh duduk di samping. Menghadapi keinginan patua Yan yang kuat, Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata, untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Ia membuka telapak tangannya, dan sebuah manik putih seukuran ibu jari tergeletak tenang di telapak tangannya. Manik itu bersinar terang, itu adalah manik penenang jiwa. Dengan mahkota penenang jiwa di kepalanya, manik penenang jiwa yang jauh lebih kecil ini tidak ada di mata Zhang Fan. Dia tidak ragu untuk menukarnya dengan kuali alkimia kelas menengah. Bagus, bagus, bagus. Orang tua itu begitu gembira hingga ia membanting meja, menyebabkan cangkir-cangkir bergetar. Ia bahkan mengerang kesakitan. Ia begitu gembira hingga janggutnya pun rontok. Yan Fu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Hmm. Patua Yan tidak mempedulikan beberapa manik-manik putih itu dan berteriak marah pada Yan Fu. Ya, ya, ayah. Yan Fu tidak berani menunda. Dia mengambil sol calming bed dari telapak tangan Zhang Fan dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berani menunda bahkan untuk sesaat. Begitu dia pergi, patua Yan tampak agak lega. Dia menepuk lututnya seolah-olah tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengeluarkan kuali alkimia dari tas kian kunnya dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan malu, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Keluarga Yan ku dulunya adalah salah satu dari empat keluarga besar ahli alkimia di kota Broken Mountain. Aku tidak percaya keluarga ku telah jatuh ke kondisi seperti ini. Empat keluarga kuali alkimia besar. Zhang Fan bertanya dengan santai, tetapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada kuali alkimia. Alkimia tingkat menengah di tangannya. Kuali alkimia ini tampak biasa saja saat ini. Ketika tidak diresapi dengan kekuatan spiritual, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan. Ada jejak karat perunggu di permukaannya. Tidak ada jejak kiramuan. Aroma ramuan spiritual membuatnya terasa seolah-olah telah tertutup debu untuk waktu yang lama. Meskipun Zhang Fan tidak memurnikan alat sihir khusus seperti kuali alkimia, dan juga tidak mempelajarinya, alat-alatnya sama saja. Begitu dia menyentuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ini memang kuali alkimia yang bagus. Bahkan di antara kuali alkimia kelas menengah, itu adalah barang bagus yang langka. Ya, tidaklah aneh jika kamu tidak tahu. Saat itu, ada empat keluarga besar kuali alkimia, keluarga Yan, keluarga Chen, keluarga Situ, dan keluarga Su. Hem. Zhang Fan tiba-tiba mendongak dan bertanya dengan ekspresi serius, keluarga Su. Paman dan Marsial. 315. Paman Klan. Paman dan. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mata Tuan Tua Yan sambil bertanya dengan ekspresi serius. Empat klan danding agung konon terkenal di dunia Taoisme dekat kota Broken Mountain. Namun, Zhang Fan tidak terlalu memperhatikan mereka saat itu. Ia bahkan tidak tahu empat klan mana mereka dan tidak seorang pun menyebutkannya. Lagi pula, di kota Broken Mountain, alkemis paling terkenal adalah alkemis Duyigu, generasi baru alkemis. Siapakah yang tahu tentang kejayaan masa lalu? Mendengar pertanyaan Zhang Fan, kakek Yan tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang tua ini bingung. Tidak ada yang namanya kemuliaan abadi di dunia ini. Di antara empat klan besar, hanya klan Yan kita yang masih diwariskan. Ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Adapun Paman Klan. Tuan Tua Yan ragu-ragu, seolah bertanya-tanya mengapa Zhang Fan tertarik padanya. Dia memikirkannya dan berkata, Paman Klan adalah klan yang paling mulia di antara empat klan besar. Itu karena apa yang kamu katakan? Paman dan. Kemudian, Tuan Tua Yan tampak terangsang dan mulai berbicara tentang kejayaan empat klan Danding Agung. Banyak di antaranya melibatkan klan Chen, klan Situ, dan klan Yan. Khususnya klan Yan, disebutkan berkali-kali. Jelas, Tuan Tua Yan sangat peduli dengan kejayaan leluhur mereka. Adapun Zhang Fan, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Namun, masa lalu yang diceritakan Paman dan kepadanya membuatnya cukup terkejut. Tidak diketahui kapan orang ini muncul di dunia Taoisme bawah tanah. Yang diketahui hanya bahwa saat pertama kali muncul, dia sudah berada di tahap bayi asli. Selain itu, keterampilan alkimianya adalah yang terbaik saat itu. Dapat dikatakan bahwa daupil tambang dan seni akumulasi air berkembang ke tahap yang begitu sempurna karena dia. Sejak Su Tong muncul di kota Broken Mountain, dia tidak pernah pergi. Dia mendirikan klan Taoisme di luar kota, klan Su, yang telah diwariskan sejak saat itu. Di antara empat klan besar, hanya klan Su yang paling hebat. Hal ini sebagian karena keterampilan alkimia Su Tong yang tinggi. Namun yang terpenting, hal ini karena kultifasinya pada tahap bayi asli dapat menghalangi yang lain. Oleh karena itu, ketika tiga klan lainnya, termasuk klan Yan, semuanya merosot atau musnah, hanya klan Su yang tetap berdiri. Anehnya, selama seribu tahun terakhir, tidak seorang pun pernah melihatnya bertarung. Sayang sekali. Jika senior Su Tong tidak menghilang secara tiba-tiba, dengan kultifasinya yang menggemparkan, bagaimana mungkin keluarga Su telah dimusnahkan lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Keturunan terakhir dari keluarga paman, saya pikir dia dipanggil. Oh, benar. Su Woki. Pak Tuayan menepuk pahannya, seolah-olah dia merasa kasihan atas hilangnya Su Tong dan pemusnahan keluarga pamannya. Mengenai seberapa besar rasa simpatinya, dan seberapa besar rasa peduli terhadap keluarganya sendiri, tidak ada yang tahu. Su Woki. Seperti yang diharapkan. Ini sama sekali bukan sesuatu yang diluar dugaan Sang Fan. Yang benar-benar membuatnya merasa aneh adalah, kultifasi yang mengguncang bumi, yang disebutkan oleh Tuan Tuayan. Su Tong. Paman tikus. Sang Fan dan Kutal keduanya terdiam. Sejak kapan Su Tong, aib dari tahap formasi inti dan mungkin aib dari tahap jiwa baru lahir, memiliki prestise yang begitu tinggi di kota pegunungan yang rusak ini. Untuk benar-benar mampu mengintimidasi dan melindungi klan selama seribu tahun, ini benar-benar cerdas. Sang Pendeta Kutertegun sejenak sebelum akhirnya menghela nafas. Ia, pintar. Sang Fan menganggup tanpa suara. Su Tong telah belajar dari kesalahannya. Karena dia tidak bisa bertarung, lebih baik dia tidak melakukan apa-apa. Dengan tingkat kultifasinya yang asli, selama dia tidak bertarung dengan orang lain, tidak akan ada yang berani menyentuh kumisnya. Setelah seribu tahun, tidak ada yang tahu bahwa Su Tong hanyalah cangkang kosong biasa. Yang dibutuhkan hanyalah seorang Grandmaster yang sempurna untuk mengalahkannya. Sang Fan berpura-pura mendengarkan seruan Tuan Tuayan. Dia kemudian berbicara melalui telepati, Tetuaku, apa pendapatmu tentang hilangnya Su Tong? Dia selalu curiga tentang hal ini. Penyamaran Su Tong berhasil. Setelah seribu tahun, tidak ada yang mengetahuinya. Peluang dia untuk ketahuan lagi seharusnya sangat rendah. Bukan berarti dia gagal di menit-menit terakhir dan akhirnya ketahuan sebagai macan kertas. Itu tidak aneh. Itu normal. Sang Tao Isku tampaknya telah pulih dari keterkejutannya dan berkata perlahan. Hmm. Sang Fan merasa bahwa apa yang akan diungkapkan oleh pendetaku akan menjadi rahasia utama dunia ini. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa seperti dia memiliki seorang guru tingkat lanjut dari level asli di sisinya dan menjawab pertanyaannya sepanjang waktu. Sejak saat itu, ia dapat dianggap diberkati oleh surga. Sang Fan tentu saja tidak ingin menyanyiakan sumber daya semacam ini. Dia buru-buru bertanya, Penatu aku, ceritakan padaku secara rincin. Mengapa kamu tahu begitu banyak? Dalam pikirannya, ku tahu berubah menjadi mata putih raksasa dan menatapnya. Tepat saat Sang Fan mengira semuanya sudah berakhir, Sang Tao Ku tiba-tiba berbicara lagi, Anak muda, sekarang setelah kamu memiliki klon itu, peluangmu untuk mencapai alam ramuan emas menjadi jauh lebih tinggi. Saya bisa memberitahu Anda terlebih dahulu. Penatu aku, tolong jelaskan. Semangat Sang Fan bangkit. Pendeta Tao Ku tidak langsung ke pokok permasalahan. Sebaliknya, dia berkata dengan santai, kamu harus tahu bahwa alam spiritual adalah keabadian. Alam spiritual. Sang Fan tentu saja tahu apa itu alam spiritual. Itu adalah tujuan yang telah ia tetapkan pada hari pertama ia mulai berkultivasi. Di alam spiritual, esensi, energi, kultivasi, dan darah seorang kultivator akan menyatu. Pada akhirnya, kultivator akan mencapai roh primordial dan menjadi abadi. Sungguh keadaan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin seseorang membusuk bersama rumput dan pohon di dunia ini? Dia tidak memiliki kesempatan ini di kehidupan sebelumnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia memiliki kesempatan untuk berkultivasi di kehidupan ini, dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Tetapi mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan hal ini? Sang Fan bingung. Kemudian dia teringat seni terlarang dua alam di gua di gunung kecil. Saat itu, Tao Is Ku berkata bahwa mereka yang berada di bawah alam spiritual tidak dapat mengaturnya. Su Tong pasti telah mencapai roh primordial. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara roh primordial dan hilangnya dia? Anak muda, dalam sejarah puluhan ribu tahun, telah ada banyak sekali kultivator berbakat. Banyak dari mereka yang mencapai roh primordial melalui keberuntungan dan kerja keras. Katakan padaku, apakah kamu pernah mendengar tentang seseorang? Apa? Sang Fan tiba-tiba menyadari bahwa jika alam spiritual melambangkan keabadian, maka mengapa tidak ada satupun di alam kultivasi? Alam spiritual. Roh purba dapat memasuki alam spiritual. Su Tong, tikus itu, pasti telah pergi ke alam spiritual. Hilang. Apa-apaan ini? Sang Tao Isku mendengus. Alam spiritual, jarang disebutkan dalam buku-buku kuno manapun. Zhang Fan hanya mendengar sedikit tentangnya. Itu semua berdasarkan rumor dan tidak dapat bertahan terhadap pemeriksaan. Setelah berpikir sejenak, Sang Tao Isku melanjutkan sebelum ia sempat bertanya, Anak muda, Anak muda, aku memberitahukanmu hal ini karena aku ingin memberitahumu bahwa kau harus berhati-hati ketika memilih harta dharma kelahiranmu ketika kau membentuk inti dirimu. Lebih baik jika memiliki fungsi penyimpanan. Kalau tidak, he he. Adapun hal lainnya, tidak peduli bagaimana Zhang Fan bertanya, Pendeta ku tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya bisa mengingatnya di dalam hatinya. Alasan sebenarnya hanya dapat ditemukan di masa depan. Setelah berkomunikasi lewat telepati sekian lama, dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak membiarkan tuan-tua yang menyadari bahwa dia sedang linglung. Pada titik ini, lelaki tua itu akhirnya mengambil teh harum itu dan menyesapnya dengan puas. Cara dia memandang Zhang Fan juga jauh lebih ramah. Ngomong-ngomong, jarang ada orang yang mau mendengarkannya berbicara begitu lama. Pemuda ini tidak jahat. Tuan-tua Yan merenung sejenak dan membuat suatu kesimpulan. Pokoknya, kasihan sekali Su Wu Ji. Dulu, dia, Sayang, Sahabatku yang masih muda, dengarkan aku. Jangan sebut Su Wu Ji di depan orang lain. Dia, Tuan-tua Yan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melanjutkan. Kenyataan bahwa Zhang Fan bersedia mengatakan hal ini sudah merupakan suatu tanda bahwa ia menyukai Zhang Fan. Hah. Zhang Fan awalnya linglung, tetapi setelah mendengar ini, dia tergerak. Tabu dalam kata-kata tuan-tua tidak dapat disembunyikan dari telinganya. Jelas saja, insiden dengan Su Wu Ji melibatkan banyak rahasia dan banyak tokoh penting, jadi dia terpaksa tutup mulut. Itulah sebabnya Lord Yan masih bisa memanggilnya, seorang kultifator foundation establishment tingkat menengah, sebagai seorang teman muda tanpa rasa hormat sedikitpun. Dari sini, jelas bahwa orang yang terlibat dalam masalah ini setidaknya adalah seorang Grand Master Core Formation, dan kemungkinan besar memiliki sekte yang mendukung mereka. Aku penasaran apakah ini ada hubungannya dengan teknik terlarang dua alam. Ekspresi Zhang Fan berubah sejenak, tetapi dia segera tenang. Tidak peduli apapun, ini adalah masalah masa depan. Bahkan jika itu ada hubungannya dengan teknik terlarang dua alam, butuh setidaknya satu dekade untuk mengetahuinya. Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan level kultifasinya dan melepaskan kekuatan klonnya yang sebenarnya. Memiliki segunung harta tetapi tidak dapat menemukan cara untuk mendapatkannya bahkan lebih membuat frustrasi daripada tidak memiliki apapun. Saat ini, Zhang Fan hanya memiliki kemampuan tingkat penyelesaian untuk waktu yang singkat. Paling banter, ia dapat menggunakannya untuk melawan seorang kultifator tingkat dan semu. Melawan seorang Grand Master tingkat penyelesaian sejati, itu tidak cukup. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak bisa duduk diam lagi. Dorongan untuk menyendiri muncul, dia berdiri dan berkata, Tuan Tua, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Zhang Fan tidak mengizinkan Tuan Tua memintanya untuk tinggal. Dia juga tidak berencana untuk memeriksa efek penyembuhan dari mutiara konsentrasi dan siapa yang sangat diharapkan oleh klanian. Begitu saja, dia meninggalkan benteng klanian. Teman saya, Tuan Tua Yan menggelengkan kepalanya karena kasihan. Pendengar yang baik seperti dia pergi begitu saja. Sayang sekali. Di sebuah gunung kecil di luar kota Hehuan, kabut menutupi separuh gunung. Di atas lereng gunung, kabut putih yang tebal menyebar, membuat gunung yang tampak biasa saja menjadi samar-samar terlihat. Seolah-olah gunung itu dibungkus kain kasa putih, membuatnya tampak seperti abadi. Sudah setengah tahun sejak Zhang Fan meninggalkan tempat ini. Dalam setengah tahun ini, selain para prajurit yang dikirim Su Fan untuk mengantarkan makanan, tidak ada seorang pun yang memasuki area di atas lereng gunung. Kemisteriusan dan ketenangan itu seakan bertahan selamanya. Hari demi hari berlalu, penduduk desa di kaki gunung mulai terbiasa dengannya. Seolah-olah awan tebal di atas gunung itu sudah ada sejak awal waktu. Tak seorang pun yang memperhatikannya. Sampai, cahaya berkelebat dan bersiul di udara. Sebuah siluet terbang ke gunung. Dalam sekejap, seolah-olah sedang diberikan sambutan meriah, awan tebal di atas susunan itu bergemuruh dan membentuk tangga putih. Samar-samar, dari selah-selah celah susunan itu, terdengar suara seruling. Setelah mendengarkan sebentar, Zhang Fan tersenyum dan perlahan masuk. 316. Di pegunungan tandus di luar kabut, ada hembusan angin di awan. Tidak diketahui dari mana datangnya seruling itu, tetapi ada bunyinya. Berjalan di tangga awan, suara seruling yang jernih terdengar dari celah, disertai angin malam yang lembut. Dalam alunan seruling itu, terdengar keindahan dunia, kesendirian karena hidup di lembah yang hampa, kerinduan padanya, harapan untuk berguling-guling. Bicara hati, hanya suara seruling saja. Yang menghiburku hanyalah suara seruling. Merasakan emosi dalam suara seruling, Zhang Fan tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar suara seruling. Hari itu di Gua Sutong, Wan R sendirian di ruangan gelap, mengekspresikan perasaannya dengan seruling. Bedanya, sekarang, saat suara seruling itu terdengar, emosinya lebih kuat, bagaikan anggur berkualitas yang telah diseduh selama 100 tahun. Begitu kendi dibuka, anggur itu akan diminum sejauh 10 mil. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Ias akan melihat bunga anggrek ungu, bergoyang tertiup angin di lembah yang kosong. Ada kesepian dan harapan, anggun dan mengharukan yang tak terlukiskan. Suara seruling itu, tanpa disadari, menghilang tertiup angin. Bukan karena alunannya telah berakhir, tetapi karena tampaknya seruling itu merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju. Di puncak gunung tandus, di luar gua, di lereng bukit kecil, sesosok tubuh anggun berdiri tertiup angin. Dia meletakkan satu tangan di dahinya dan menatap kekejauhan. Ada keterkejutan dan kecemasan di matanya. Pada saat ini, kabut gunung naik, menutupi segalanya, dan juga menghalangi dia yang cemas melihat kekejauhan. Giginya yang seputih salju menggigit bibir bawahnya, dan alisnya yang indah sedikit berkerut. Wan, Er tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu, menduga bahwa firasatnya sebelumnya adalah ilusi. Namun, dia masih berpegang pada secerca harapan dan tidak pergi. Setelah beberapa saat, kilatan keterkejutan tiba-tiba muncul di matanya. Senyum muncul di wajahnya, seperti seratus bunga yang mekar, indah dan cerah. Di depan, awan tebal formasi dan kabut di gunung tiba-tiba tampak digerakkan oleh sepasang tangan tak terlihat. Mereka tiba-tiba terpisah dan membuat lorong yang luas, memperlihatkan sosok berpakaian hitam dengan lengan baju berkibar tertiup angin. Itu Zhang Fan. Dia kembali. Saat keluar dari tangga, Zhang Fan menoles sambil tersenyum. Angin bertiup melewati pegunungan, menimbulkan gerimis yang lembut. Angin itu mengacak-acak rambut indah waner dan membasahi wajahnya, tetapi angin itu tidak dapat menyembunyikan kecemasan dan antisipasinya. Di samping kakinya yang ramping, seikat rumput mutiara roh jatuh ke tanah. Rumput itu tidak lagi berkilau dan tembus pandang. Rumput itu tertutup debu, tetapi dia tidak punya waktu untuk merawatnya. Melihat ini, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih lembut. Kakak laki-laki. Dia menjerit pelan dan tersenyum bagaikan bunga. Setelah setengah tahun, tidak ada setitik debu pun di gua itu. Bahkan meja batu biasa pun perlahan-lahan berkilau seperti cermin yang cemerlang. Tangan Zhang Fan mengusapnya. Dia tahu bahwa waner pasti telah membersihkannya terus-menerus dan hati-hati. Kalau tidak, melihat debu di gunung tandus ini, pasti ada debu di mana-mana, dan debunya setebal satu inci. Itu tidak semua yang dilakukan waner dalam enam bulan terakhir. Saat ini, dia memegang dagunya, menatap Zhang Fan dengan cemas. Harapan di matanya seperti anak kecil yang telah melakukan hal yang paling membanggakan dan berharap keluarganya akan memujinya. Di atas meja batu di depan mereka berdua, ada empat atau lima piring dan dua atau tiga mangkuk sup. Waner, apakah kamu membuat semua ini? Zhang Fan bertanya dengan sedikit terkejut. Hidangan di hadapan mereka adalah beberapa hidangan rumahan, yang tentu saja berbeda dengan hidangan yang dikirim oleh Su Fan. Kemungkinan besar, hidangan itu dibuat oleh gadis ini. Sorot matanya juga membuktikan hal ini. Ya, kakak, cobalah dan lihat apakah ini enak. Waner menganggup keras dan mencoba membujuknya dengan penuh perhatian. Zhang Fan tersenyum dan tidak menolak niat baiknya. Dia mencicipinya sedikit. Meskipun tidak seenak masakan para koki itu, entah mengapa, ada rasa hangat. Ini adalah perasaan di rumah. Setelah setengah tahun bekerja keras, dia kembali ke kediaman gua dan menantikan gadis itu mencuci tangannya dan membuat sup. Apakah ada yang lebih baik dari ini di dunia? Setelah beberapa saat, Zhang Fan meletakkan mangkuk dan sumpitnya lalu berkata sambil tersenyum, enak sekali. Sepatah kata pujian mengalahkan segalanya. Waner tersenyum seperti bunga dan hampir menyenandungkan sebuah lagu saat membersihkan sisa-sisa makanan. Waner, mengapa kamu tiba-tiba ingin mempelajarinya? Zhang Fan melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain memasak, ada beberapa hal seperti menjahit di atas hamparan awan di sebelahnya. Jelas, dia telah mempelajarinya akhir-akhir ini. Mendengar ini, gerakan Waner sedikit terhenti. Tangan kecilnya memutar ujung pakaiannya dan dia ragu sejenak sebelum berkata. Mereka bilang. Mereka. Zhang Fan sedikit mengernyit dan segera menyadari bahwa pastilah anak buah Su Fan yang mengirim piring-piring itu ke rumah Xiao Xiang. Mereka mengatakan bahwa semua pembantu harus mengetahui hal ini. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar Waner berkata pelan, hanya dengan begitu aku bisa tinggal bersama kakak laki-lakiku. Kakak. Waner tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, kakak, aku ingin berkultivasi. Mengapa Waner ingin bersama kakak laki-lakinya selamanya? Ketika dia berbicara, ekspresi di wajah Waner merupakan campuran antara ketakutan dan harapan. Dia takut akan perpisahan antara makhluk abadi dan manusia Fana serta meninggalnya seorang wanita cantik, dia menantikan pasangan abadi itu, yang bebas dan tak terkekang di dunia. Dulu Zhang Fan pernah berkata bahwa mereka akan berpisah selama 100 tahun. Hari ini, setengah tahun telah berlalu. Semua ini akhirnya membuat Waner mengerti bahwa jika dia tidak memulai jalan keabadian, jurang di antara mereka akan semakin lebar. Mungkin suatu hari, ketika kakak laki-lakinya kembali, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menantikannya. Waner tidak mengucapkan kata-kata ini, tetapi bagaimana mungkin pikiran seorang gadis kecil disembunyikan dari mata Zhang Fan. Dia tidak berbicara sejenak dan merenung dalam hati. Zhang Fan tidak ragu-ragu apakah akan membiarkan Waner berkultivasi atau tidak. Sejak dia tahu bahwa Waner memiliki tubuh yin misterius, dia telah memikirkan hal ini. Namun saat itu, idenya adalah mengirim Waner ke sekte Suanyin. Bagaimanapun, metode agung Suanyin adalah yang paling cocok untuk tubuhnya. Alasan mengapa hal itu belum terlaksana dan tertunda hingga hari ini terutama karena dia tidak ingin membiarkan Waner, yang begitu polos hingga hampir tidak mengenal dunia, memasuki sekte surgawi. Di tempat seperti itu, meskipun ada persahabatan dan kekeluargaan, bagaimanapun juga, ini tentang kepentingan, dan akan selalu ada tipu daya. Bisakah Waner beradaptasi? Zhang Fan tidak berani memastikan. Adapun apakah dia memiliki kengganan di hatinya atau tidak, mungkin dia sendiri pun tidak dapat memastikannya. Tetapi pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Waner dan pikiran sebenarnya dilubuk hatinya, Zhang Fan punya ide baru. Aku mungkin sebaiknya tetap menjaganya di sisiku. Adapun metode budidayanya. Sudut mulut Zhang Fan melengkung ke atas, dan dia berkata melalui telepati, Benatu aku, sekarang giliranmu. Hmm, nak, apa yang sebenarnya kau lakukan? Metode penatuwa jiwa tak terbatas. Setelah beberapa saat, melihat Zhang Fan tidak menanggapi, keberanian Waner pun sirna. Dia berkata dengan takut-takut, Kakak, bagaimana dengan Waner? Tepat pada saat itu, Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke. Ekspresi terkejut yang menyenangkan langsung muncul di wajah cantiknya, bagaikan embun dari buah apel kepiting, sangat lembut dan memikat. Hei, 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 nak. Jika kau ingin mengajari gadis kecil itu, kau bisa melakukannya sendiri. Mengapa kau harus menyeretku ke dalam masalah ini? Metode penatuwa jiwa tanpa batas, sebelum tingkat dasar. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Hem. Suara seperti halaman buku yang dibalik terdengar di kepala Zhang Fan. Kemudian, teriakan marah hampir membuatnya pingsan. Mantra benih setan. Bagus. Jadi teknik yang kau gunakan untuk menghadapi orang tua ini berasal dari sini. Sialan. Pendeta tahu ku masih mengoceh, tetapi Zhang Fan telah memutus komunikasi telepati. Dia akhirnya tenang. Di ruangan gua yang sunyi, Ling Sian duduk di atas sajadah. Aroma samar tercium. Zhang Fan duduk bersilah. Dupa yang menenangkan menyala di sampingnya. Aroma harumnya bertahan di ruangan yang sunyi. Dalam kabut, pikirannya menjadi tenang. Di belakang kepalanya, cermin harta karun matahari agung melayang tinggi. Di permukaan cermin, aliran gas hitam terus berubah. Berubah menjadi berbagai macam bentuk. Itu adalah evolusi dari seni iblis, yang telah dibuat oleh Pertapa Tau untuk menutupi kekurangan seni jiwa mulia tanpa batas. Metode tetua jiwa tak terbatas juga merupakan metode iblis tingkat atas. Meskipun tidak sebagus metode bulan mistik, metode ini cocok untuk tubuh Wan R. Metode ini cukup untuk mengeluarkan bakat alaminya. Metode ini dapat dikembangkan hingga ke tingkat transformasi iblis. Bagian-bagian pentingnya cukup lengkap. Satu-satunya yang hilang adalah metode sebelum tingkat pembentukan inti. Bagi Zhang Fan, melawan arus dan menebus kesalahannya bukanlah tugas yang mudah. Bahkan, dia mungkin membuat banyak kesalahan dan gagal mengembangkan kemampuan ilahi. Kemungkinan dia menjadi gila bahkan lebih tinggi. Namun bagi penganutku tahu, itu bukan apa-apa. Monster tua di alam jiwa baru lahir-akhir dan di atasnya telah melihat kekuatan magis dan metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Bahkan Zhang Fan tidak dapat mengejar mereka dalam hal pemahaman yang mendalam. Menggunakannya di sini adalah penggunaan terbaik. Adapun keluhan Zhang Pendeta Ku, dia pura-pura tidak mendengarnya. Selain dupa yang menenangkan dan cermin matahari agung, ada hal lain di ruangan yang sunyi itu. Hal inilah yang menarik perhatian Zhang Fan. Seorang pria jangkung duduk di hadapannya. Tingginya delapan kaki. Bahkan saat duduk, tingginya setara dengan bahu orang normal. Wajahnya dingin dan berwibawa. Ia membersihkan debu dan berganti pakaian bersih. Dari sudut pandang klon, ia tampak seperti pria luar biasa. Dengan sekali lihat, dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. Bahkan jika dia tidak berhasil untuk sementara waktu, dia akhirnya akan menjadi seekor naga. Zhang Fan menatap wajahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang dan beruntung. Jika pria parubaya itu tidak terpengaruh oleh teknik pemulihan jiwa iblis surgawi, dia akan menjadi sosok yang kuat di dunia. Dia akan jauh lebih kuat daripada beberapa Grandmaster Yuan Ying yang pernah dia lawan. Dia akan menjadi tokoh top seperti Namong Wuang. Bakat yang luar biasa seperti itu telah jatuh begitu mudah ke tangannya, dan bahkan tubuhnya telah direnggut. Itu benar-benar takdir. Dia sedih, tetapi Zhang Fan beruntung. Cloning itu ternyata bukan kehidupan nyata. Dia duduk di depan Zhang Fan seperti patung. Dia tidak bergerak sedikitpun, seolah-olah dia tidak memiliki vitalitas. Tetapi sekali melihat matanya dan Anda tidak akan memikirkannya lagi. Di matanya yang acuh tak acuh, ada ketenangan yang luar biasa. Pikirannya jernih pada saat hidup dan mati. Di balik ketenangan ini, ada lapisan turbulensi, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Selingan. Ini adalah distraksi Zhang Fan. Apa yang ditunjukkannya adalah karakteristik paling penting dari pikirannya. Di bawah ketenangan dan kehati-hatian, ada gelombang yang melonjak. Sambil menarik napas dalam-dalam, napasnya tiba-tiba bercampur dengan napas kloningan. Kemudian, dia menutup matanya dan meletakkan lengannya di lututnya. Seluruh pribadinya tiba-tiba menjadi serius. Pengasingan. Pendirian Yayasan Terlambat. Pendirian Yayasan Puncak. 317. Di kaki gunung kecil yang tandus itu, terdapat tujuh desa dan ribuan penduduk desa yang tinggal dan beristirahat menurut pilar api ilahi yang mengjulang. Pada hari ini, saat kecemerlangan pilar api ilahi yang mengjulang tinggi mengjulang inci demi inci, menerangi bumi, penduduk desa yang baru saja terbangun dari mimpi mereka tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang berbeda. Di gunung kecil tandus di belakang mereka, awan-awan padat berjatuhan tak henti-hentinya, seperti air mendidih, menyebar dari atas ke bawah. Saat mereka tercengang, dalam sekejap, kabut telah mencapai setengah gunung. Awalnya, gunung kecil tandus itu, sejak setengah tahun lalu, dikelilingi kabut putih, seperti kabut yang mengalir di gunung, kabur dan tidak jelas. Saat itu puncak gunung masih sama-sama terlihat di tengah kabut, sedap dipandang mata, bak negeri dongeng. Namun kini berbeda, awan putih itu sangat tebal dan lengket, seolah-olah kain kasa putih telah diganti dengan kain tebal. Di balik lapisan-lapisan itu, penampakan gunung tandus yang sebenarnya tidak terlihat. Setelah lebih dari sepuluh kali tarikan nafas, gunung tandus yang besar itu, dari kaki gunung, berubah menjadi putih seluruhnya, seolah-olah diselimuti oleh awan yang paling pekat. Bahkan cahaya yang menyala-nyala dari pilar api ilahi yang mengjulang tidak dapat menembusnya. Selain itu, ada sedikit rasa bahaya. Bahkan tanpa masuk, selama seseorang mendekat, seseorang dapat merasakan aura tirani menyerang mereka, seolah-olah kulit mereka sedang terkoyak. Jika seseorang maju, orang dapat membayangkan hasilnya. Apa yang sedang terjadi? Penduduk desa tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan dengan gunung tandus kecil itu di masa lalu, selama mereka mengingat kembali keberadaannya, mereka akan merasa aman. Ini adalah kebiasaan yang terbentuk dari tahun-tahun penuh bahaya. Jika tidak ada pembudidaya abadi, tidak akan ada manusia yang hidup dalam damai. Setelah bertahun-tahun diserang dan bertahan, di dalam area kota Broken Mountain, hanya ada sedikit binatang buas yang berkeliaran. Mereka yang memiliki sedikit kecerdasan spiritual akan menghindari tempat seperti itu. Hanya binatang buas yang lemah yang belum mengembangkan kecerdasan spiritual dan seperti binatang buas biasa yang akan terus berkembang biak di sekitarnya. Mereka juga merupakan makanan penduduk desa. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Selalu ada binatang buas kuat yang tidak memilih jalan yang benar, atau secara tidak sengaja memasuki area tersebut, yang seringkali menyebabkan kerusakan besar pada manusia. Bahkan tragedi pembantaian seluruh desa pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, di sebuah gunung kecil yang tandus, tiba-tiba terjadi kejadian seperti itu. Penduduk desa tidak tahu mengapa, tetapi mereka tiba-tiba merasa panik, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Itu pengasingan. Tidak semua penduduk desa itu bodoh. Misalnya, si Sin dan yang lainnya dari desa keluarga Si. Meskipun tingkat kultivasi mereka rendah dan tidak layak disebut, mereka kurang lebih memiliki pengetahuan. Ya, Sang Guru Agung sedang menyendiri. Suara-suara persetujuan terdengar. Menemok ke belakang, sebagian besar dari mereka adalah kepala desa di desa-desa terdekat. Tidak diketahui kapan, tetapi mereka semua telah tiba di kaki gunung. Mereka menatap awan tebal di gunung dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Tidak apa-apa, asalkan Sang Guru Agung belum pergi. Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini, tetapi pernyataan ini mengundang serangkaian suara persetujuan. Tepat pada saat ini, awan tebal di puncak gunung tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada jendela atap yang terbuka. Seberkas cahaya berkelebat dan menghilang, turun dari langit. Dengan suara siulan, sebuah prasasti batu muncul dari cahaya yang mengalir. Dengan suara ledakan, prasasti itu langsung menusuk ke tanah. Batu prasasti itu kebetulan berada di kaki gunung, di ujung awan tebal formasi itu. Rasanya seperti diukur dengan penggaris, tanpa penyimpangan sedikitpun. Guru Agung sungguh luar biasa. Sekarang, mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di garis depan tentu saja orang-orang seperti kepala desa. Melihat lempengan batu seperti itu jatuh dari puncak gunung dan begitu akurat, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji kemampuan luar biasa dari Guru Agung. Pada akhirnya, itu hanya beberapa kata. Jika mereka benar-benar ingin mengatakan alasannya, tentu saja itu mustahil. Gelombang cahaya berkelap-kelip di lempengan batu itu dan perlahan meredah. Dilihat dari jauh, itu tidak berbeda dengan lempengan batu biasa. Pada saat ini, para kepala desa akhirnya mengumpulkan keberanian mereka dan melangkah maju. Sambil berjalan, mereka dengan hati-hati mengamati tepi formasi, seolah-olah ada binatang buas mengerikan yang bersembunyi di sana yang dapat melahap mereka kapan saja. Untungnya, saat lempengan batu itu jatuh, formasi yang menyelimuti seluruh gunung tandus kecil itu tampak telah terkurung. Dengan lempengan batu sebagai pembatas, tidak ada lagi reaksi terhadap gerakan di luar. Fluktuasi samar sebelumnya, keganasan memilih orang untuk dilahap, sudah tidak ada lagi. Semuanya ditarik, seperti pedang berharga dalam sarungnya. Tidak apa-apa jika tidak menyerang, tetapi ketika menyerang, itu seperti guntur. Melihat hal ini, para kepala desa merasa lega. Setelah itu, semua perhatian mereka tertarik pada kata-kata yang tertulis di prasasti batu. Pada prasasti batu itu, tidak ada pola dekoratif atau semacamnya. Itu hanya batu biru biasa yang dipahat. Hanya ada dua kata berwarna merah menyala di atasnya, jadi itu sangat menarik perhatian. Berhenti. Kait perak dan gambar besi, dua kata besar, kita jam, hendak keluar dari prasasti batu. Dua kata biasa, berhenti, ditambah dengan kita jam yang melekat pada kata-kata tersebut. diberi makna yang berbeda. Berdiri di depan prasasti batu, hampir pada saat yang sama, beberapa kepala desa dengan sedikit kultivasi di tubuh mereka tiba-tiba menggigil, seolah-olah mereka telah disiram seember air dingin di musim dingin tahun kelima. Tidak hanya rambut mereka berdiri tegak, tetapi pada saat yang sama, hawa dingin yang menusuk tulang dipancarkan dari lubuk jiwa mereka. Ini peringatan. Dalam sekejap, semua orang mengerti dengan jelas arti dari prasasti batu itu. Karena mereka sudah mengetahui keseluruhan ceritanya, dan Sang Guru Agung telah memberikan peringatan, maka wajar saja mereka akan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Beberapa kepala desa bahkan tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan pergi sendiri-sendiri untuk membubarkan penduduk desa. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seperti takut kalau-kalau penduduk desa terus menonton dan memprovokasi Sang Guru Agung, sehingga menyebabkan bencana. Sebenarnya, tidak mengherankan jika mereka seperti ini. Ketika para kultifator sedang menyendiri, itu seringkali merupakan saat yang paling kritis. Jika mereka mengganggunya saat ini, itu akan menyebabkan semacam pencerahan menghilang, atau mereka akan kehilangan semacam peluang terobosan. Kemarahan yang mengerikan itu akan dilampiaskan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung sebagai manusia biasa. Suatu hari, sepuluh hari, satu bulan. Waktu berlalu begitu cepat, begitu saja, hari demi hari berlalu. Pada awalnya, masih ada orang yang sesekali memandang puncak gunung, seolah-olah lapisan awan tebal yang tak berubah dari formasi itu menyembunyikan misteri yang paling dalam. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi terbiasa dengan hal itu, dan lambat laun tidak mempedulikannya. Pilar api ilahi menyala dan padam seperti biasa, dan hari-harinya masih sama. Selama ini, di depan batu pembatas, berhenti, di gunung kecil tandus itu, bukannya tidak ada seorang pun yang datang. Tentu saja, itu bukan kepala desa. Mereka berbeda dengan anak-anak muda. Tentu saja, mereka mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat mereka campuri. Setelah menerima peringatan, meskipun penduduk desa penasaran, mereka tidak berani untuk tidak patuh. Mereka yang datang semuanya adalah para pembudidaya abadi. Sufan datang dan menatapnya lama sekali. Dia mondar-mandir cukup lama, dan mengirimkan transmisi suara ke dalam, tetapi tidak ada gerakan. Akhirnya, dia menghela nafas dan pergi dengan lesu. Su Xinling datang, dan ekspresinya rumit dan berubah-ubah, seolah-olah dia kesulitan membuat keputusan. Wajahnya yang halus berganti-ganti antara kegembiraan dan kekhawatiran dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya dan pergi. Tuan Tua Yan datang, dan ia membawa Yan Fu dan seorang pemuda berwajah kekuningan, namun semangatnya setajam pedang. Mereka datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih, atau untuk alasan lain yang lebih dalam, tetapi tidak seorang pun tahu. Mereka hanya tahu bahwa mereka tidak tinggal lama. Ketika mereka melihat bahwa batu pembatas telah berhenti, mereka berhenti sejenak, mengirimkan transmisi suara ke dalam, lalu pergi. Tidak peduli siapa yang datang, awan tebal formasi di gunung tandus kecil yang seperti lautan asap tidak berubah sama sekali. Jima transmisi suara seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada respons. Setahun kemudian, di gunung kecil tandus yang telah lama sunyi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Di tengah gemuruh itu, aura seperti awan membubung, dan retakan muncul di lautan asap. Sebelum terjadi fenomena aneh, semuanya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Keributan itu bagaikan selingan kecil, dan juga seperti hembusan udara segar. Setelah hari itu, gunung kecil yang tandus itu tetap sama. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menolak semua pengunjung. Waktu berlalu bagaikan anak panah, tahun demi tahun berlalu tanpa seorang pun menyadarinya. Dalam sekejap mata, lima tahun telah berlalu di gunung itu. Pada suatu hari lima tahun kemudian, sebuah gemuruh panjang bergema di langit. Deruh panjang itu bagaikan ombak di lautan luas, setiap ombak lebih tinggi dari ombak sebelumnya. Tiba-tiba, ombak itu membuat lubang besar di atas lautan asap, dan tidak bisa lagi ditutupi. Aura yang kuat membumbung tinggi ke angkasa, dan aura awan serta ketajaman melesat ke awan, samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengganggu langit magnetik. Raungan panjangnya seakan-akan ingin melampiaskan semua kekesalan yang terkumpul, dan juga seakan-akan ingin mencurahkan kegembiraan di dalam hatinya, dan tak berhenti untuk waktu yang lama. Dengan suara gemuruh yang panjang itu, lautan asap yang menutupi gunung itu surut bagaikan air pasang, dan semuanya membubung ke arah puncak gunung. Seolah-olah ada pusaran air raksasa di sana yang menelan segalanya. Setelah beberapa saat, gemuruh panjang dan gelombang lautan asap berhenti pada saat yang sama. Di gunung tandus kecil itu, hanya ada awan tipis yang bertahan. Awan itu ringan dan elegan, dan tidak ada lagi atmosfer berat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jika seorang kultifator abadi melihat pemandangan ini, mereka akan tahu bahwa ini adalah pembukaan gunung setelah pengasingan berakhir. Ini juga benar. Di kedalaman gua di puncak gunung, terdengar suara ledakan keras, dan pintu batu ruangan sunyi yang telah disegel selama lima tahun terbuka. Di dalam ruangan yang sunyi, di atas ranjang awan, seseorang duduk bersilah. Matanya terpejam, dan ada sedikit jejak debu di pakaian dan kepalanya. Dia tampak seperti patung kayu di kuil tau yang tidak memiliki banyak dupa. Tubuhnya tampak tidak memiliki aura apapun, dan kosong. Jika seseorang menutup mata, mereka tidak akan dapat merasakan keberadaannya. Hanya bola perunggu yang dipegang di tangan kanannya yang terus-menerus memancarkan cahaya sembilan warna, dan gelombang fluktuasi terus-menerus dipancarkan. Zhang Fan. Ini adalah Zhang Fan, yang baru saja keluar dari pengasingannya setelah lima tahun mengasingkan diri. Tiba-tiba, sejumlah besar debu di tubuhnya, seolah-olah tersapu oleh sapuan ekor kuda yang tak terlihat, berhamburan dan terkelupas. Hanya dalam sekejap, tidak ada jejak yang tersisa. Pada saat yang sama, cahaya sembilan warna pada bola abadi bersinar terang, lalu sesuatu yang tak terlihat melonjak keluar darinya dan langsung menyelimuti tubuh Zhang Fan. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan aura kehidupan yang tak terlukiskan menyebar, memberi orang perasaan bahwa patung dewa tiba-tiba hidup kembali. Setelah beberapa saat, matanya terbuka, dan cahaya terang muncul. Itu seperti ruangan putih yang dipenuhi dengan energi spiritual dan cahaya ilahi. Menghela nafas panjang, cahaya suci di mata Zhang Fan tampak normal, tetapi saat dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia sama-sama merasakan sesuatu yang asing. 5 Tahun Pendirian Yayasan Puncak 318 Pendirian Yayasan Puncak Sudah berapa tahun, akhirnya, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh dengan emosi yang rumit. Ketika dia masuk sekte pada usia 13 tahun dan memulai jalan keabadian, kata-kata kakeknya ketika dia memegang tangannya di luar balai warisan masih terngiang di telinganya. 20 tahun telah berlalu begitu saja. Anak, kakek tidak punya kemampuan dalam hidupnya dan tidak punya ambisi. Aku hanya punya satu keinginan. Jika keturunanku, Zhang Yuantu, bisa menjadi seorang kultifator hebat, jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu. Saat itu, matahari sedang menyilaukan, mengaburkan ekspresi Zhang Fan namun tidak dengan suaranya. Jangan khawatir, kakek. Kau akan lihat. Kakek, apakah kamu melihatnya sekarang? Suaranya seakan melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, langsung mencapai telinga kakeknya yang tidak tahu di mana dia berada. Mata Zhang Fan tak kuasa menahan air mata. Dalam cahaya redup ruangan yang sunyi, matanya tampak jernih, seperti dua permata hitam yang mengandung emosi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Hanya kakeknya yang bisa membuatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Dengan paksa menenangkan pikirannya, Zhang Fan tiba-tiba menggenggam orb abadi di tangannya yang masih bersinar dengan sembilan warna. Sesaat yang lalu, pemandangan orb abadi yang memperoleh kekuatan supernatural dari puncak Foundation Establishment terlintas di benaknya. Di lautan tak berbatas, di tengah deburan ombak, sebuah pulau karang kecil bertahan terhadap erosi yang entah berapa tahun lamanya, dan masih berdiri tegak. Di pulau karang yang hanya berjarak beberapa ratus langkah, Zhang Fan duduk bersila. Ia merasa langit di atasnya kosong, seolah-olah ia telah menyatu dengan seluruh pulau, tetapi juga seolah-olah ia tidak ada sama sekali. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan perasaan yang sangat aneh. Tepat di atasnya, seorang pria setinggi delapan kaki berjubah hitam dengan pola merah tua berdiri melawan angin. Angin laut bersiul lewat, jubah hitamnya berkibar kencang. Satu yin dan yang berputar, yang lain menelan dan memuntahkan cahaya ungu. Dua kemegahan yang mempesona bersinar dari tangannya. Dengan teriakan, cermin yin yang dan pedang langit ungu, dua harta ajaib, terangkat pada saat yang sama. Langit penuh dengan energi spiritual, seolah bersorak, melilit mereka dengan erat. Ha, za. Saat dia mengembuskan nafas, energi spiritualnya melonjak. Dalam sekejap, cermin dan pedang itu meledak dengan cemerlang. Kekuatan mereka ditampilkan sepenuhnya, memicu puluhan ribu gelombang. Petir ungu, embun beku hijau, pedang ki, membawa kekuatan kesengsaraan guntur sembilan surga. Serangan yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi itu runtuh, seperti tsunami atau tanah longsor. Guntur dan kilat yang memenuhi langit mengikuti dari dekat, tiba-tiba meledak ke laut. Dalam sekejap, petir ungu menyebar, meliputi radius beberapa mil. Mendesis, mendesis. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, menyembur keluar dari permukaan laut dengan suara mendesis. Laut yang luas, jumlah air laut yang sangat besar, tampaknya hancur oleh kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Kabut membubung, menyebar lebih dari seratus kaki tingginya. Setelah beberapa saat, ketika semuanya tenang, permukaan laut sudah dipenuhi dengan banyak sekali flipping whitefish. Mereka padat dan berlapis-lapis, dan mereka menutupi air laut biru tua. Di sisi lain, cermin yin yang mengjulang tinggi ke langit. Kecemerlangan yindan yang tersebar seperti perputaran matahari dan bulan. Di bawah desakan kekuatan jindan, cermin itu langsung meletus dengan kekuatan terkuat. Matahari terbit, dan cahaya merah bersinar terang, memanggang lautan yang tak berbatas. Bulan terbit, dan cahaya dingin membekukan air sejauh ribuan mil. Dalam sekejap, es itu terkena sinar matahari. Di permukaan laut, tiba-tiba terjadi pemandangan aneh, yaitu mendidih dan membeku. Esnya mengembang, lalu panas dan pecah. Dingin dan panas sili berganti, dan siklusnya tak ada habisnya. Bangke ikan yang tak terhitung jumlahnya mengapung di permukaan laut, seperti di bawah pedang awan ungu. Beberapa hangus hitam, beberapa membeku menjadi es, dan beberapa dimasak merah membara. Grandmaster dari alam formasi inti, dengan dua harta ajaib, menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, ia menunjukkan kekuatan mengerikan yang hampir dapat digambarkan sebagai kekuatan yang dapat menjungkir balikkan sungai dan lautan. Pada saat ini, suara gemuruh panjang bergema di langit. Di Pulau Karang, Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, membubung ke angkasa. Seolah-olah dia telah menjadi satu, gerakan antara tubuh asli dan avatar disinkronkan. Misteri yang tak terhitung jumlahnya muncul di keempat telapak tangan, dan ada juga banyak jenis senjata spiritual dan harta ajaib yang berkedip. Pedang awan ungu mengendalikan guntur ilahi dari sembilan surga. Purple Lightning Owl berubah menjadi binatang guntur kuno. Cermin yin yang membelah langit dan bumi. Lukisan sejuta pedang, memurnikan kipedang api seperti pelangi. Mutiara naga api sembilan api, naga suci mendatangkan malapetaka, dan api membakar langit. Kekuatan yang tak terbatas, es, api, kipedang, petir. Dengan satu serangan, itu berubah menjadi aliran deras yang mengejutkan, seperti bima sakti yang mengalir mundur, dan tiba-tiba menghantam Pulau Karang. Dalam sekejap, gunung-gunung bergemuruh dan bumi berubah warna, seolah-olah kedua kutub telah terbalik. Laut bergemuruh, dan ombak besar membumbung ke langit. Ketika segalanya tenang, tak ada lagi jejak pulau itu di perairan tak terbatas itu. Pulau Karang tenggelam. Pada saat yang sama, dua sosok jatuh dari langit, jatuh ratusan kaki dalam sekejap. Tepat saat mereka hendak jatuh ke laut, cahaya sembilan warna tiba-tiba menyala, lalu menghilang. Adegan-adegan di imemorial or terlintas di benak Zhang Fan, dan matanya menjadi lebih jernih. Ada rasa gembira yang kuat dan sedikit kekecewaan di matanya. Dia gembira karena telah mencapai tahap akhir alam pendirian fondasi dalam waktu satu tahun, dan akhirnya mencapai puncak alam pendirian fondasi dalam waktu lima tahun, menyelesaikan langkah terakhir sebelum alam pembentukan inti. Lima tahun. Bagi manusia yang umurnya pendek, itu bukanlah waktu yang singkat. Namun bagi para kultifator, itu bukanlah apa-apa. Jika kultifator lain mengetahui bahwa ia mampu melompati dua tingkat secara berturut-turut untuk mencapai tingkat sempurna dalam waktu yang singkat, mata mereka pasti akan terbelalak. Alasan mengapa Zhang Fan dapat membuat kemajuan seperti itu adalah karena ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kitab Suci Matahari Agung, terutama setelah ia memahami esensi mengubah tubuhnya menjadi matahari. Jalan di depannya bahkan lebih mulus, dan tidak akan ada hambatan sebelum ia mencapai formasi inti emas. Kedua, bantuan eksternal, yang juga merupakan langkah paling penting. Bakat Zhang Fan sama sekali tidak menonjol, dan gunung kecil itu tandus dari spirit ki. Jika dia hanya mengandalkan penyerapan spirit ki untuk maju, dia tidak akan mampu mengumpulkan cukup spirit ki bahkan setelah sepuluh tahun. Pada saat ini, keterampilan alkimia akhirnya memainkan peran kunci. Pengalaman bertahun-tahun dalam seni alkimia dan cara menambang pil memungkinkannya untuk meramu sejumlah besar pil obat yang dapat diminum oleh para kultifator pendirian yayasan seperti pil sumber roh tanpa gangguan apapun. Setelah itu, ia menggunakan kuali langit dan bumi sembilan revolusi untuk meramu pil roh revolusi pertama. Dengan bantuan daun bambu giyok hijau, kualitas pil obat dan potensi pengobatan roh dimaksimalkan. Karena kondisi ini, makin banyak yang ia konsumsi, makin lambat laun tubuhnya beradaptasi, dan makin sedikit yang ia serap, makin tinggi kualitas dan makin besar kuantitas yang memungkinkannya menembus kemacetan. Di tengah kegembiraan puncak berdirinya yayasan, ada pula sedikit kekecewaan. Kekecewaan ini terjadi karena ia begitu tenggelam dalam kultifasinya sehingga ia hampir tidak merasakan berlalunya waktu, seolah-olah ia telah memasuki keadaan yang aneh. Kultifasinya maju dengan pesat, dan pada saat yang sama, ia merasa seperti melayang di udara, sama sekali melupakan dirinya sendiri. Ia samar-samar merasa bahwa selama ia berusaha sedikit lebih keras, ia akan dapat maju lebih jauh. Pembentukan Inti Emas Pembentukan Inti Emas, ini adalah impian seumur hidup banyak kultifator. Pada tahap ini, tidak perlu dikatakan lagi bahwa ia dapat mengendalikan harta karun untuk terbang ke langit dan menyelam ke dalam tanah. Bahkan tambahan umur 500 tahun merupakan godaan yang mengerikan. Banyak orang yang terjebak pada tahap penyelesaian pendirian fondasi sepanjang hidup mereka, tidak dapat maju. Dimanapun, seorang Grandmaster Formasi Inti tidaklah lemah. Bahkan di sekte terkemuka seperti sekte karakteristik Dharma, mereka adalah andalan sekte tersebut. Dalam keadaan aneh itu, Zhang Fan tampaknya telah menyentuh lapisan tipis itu. Selama dia berusaha sedikit lebih keras, mungkin. Sayangnya, dia tidak bisa. Ia tidak dapat menahan rasa kecewa. Ia membiarkan keadaan itu surut seperti air pasang dan menghilang tanpa jejak. Tanpa persiapan yang cukup, pil obat yang cukup, dan beberapa barang pelengkap yang dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya inti untuk membentuk inti. Itu sama sekali tidak mungkin. Betapapun anehnya keadaan itu, ia tidak dapat menebus kekurangan beberapa aspek ini. Sedikit kekecewaan ini dengan cepat terhapus oleh kelegaan dan kegembiraan di hatinya. Jika dia mendapatkannya, dia akan beruntung. Jika dia kalah, dia akan hancur. Masih ada kesempatan, yang harus dia lakukan sekarang adalah bersiap. Sedikit kebebasan ini adalah sesuatu yang masih dimiliki Zhang Fan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke kota Broken Mountain. Zhang Fan masih tengah berpikir keras ketika suara kutau tiba-tiba terdengar di ruangan yang sunyi itu. Anak muda, selamat. Dengan kemampuanmu sekarang, kau dapat dengan mudah mengalahkan kultifator dengan level penyelesaian terlemah yang pernah kau temui sebelumnya. Kau bahkan dapat bertarung melawan kultifator dengan level penyelesaian normal di tahap awal. Kau bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Ada pun tahap menengah dari level penyelesaian. Mungkin Anda tidak bisa menang, tetapi tetap hidup bukanlah masalah. Ini adalah penilaiannya terhadap kemampuan Zhang Fan. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dan pemahamannya tentang kartu truf Zhang Fan, pernyataan ini akurat. Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan kutau tentang tidak dapat menang melawan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari tingkat penyelesaian dan hanya dapat bertahan hidup. Bagaimana bisa semudah itu menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi? Untuk dapat bertarung melawan seorang kultifator tahap awal dari level penyelesaian dan bahkan memiliki peluang untuk menang, itu semua berkat kloning. Bagaimanapun, sesuatu yang menantang surga yang dapat diperoleh dengan mudah. Sambil melihat sekelilingnya, Zhang Fan perlahan berdiri dan berjalan keluar dari ruangan sunyi yang sudah lima tahun tidak ia tinggalkan. Sudah saatnya mengakhiri isolasi saya. Di dalam ruangan yang sunyi itu, tidak ada seorang pun. Hanya suara lembut yang bergema. Zhang Fan melangkah keluar dari ruangan yang sunyi. Setelah lima tahun berkultifasi dengan tekun, dia tidak dapat menahan perasaan samar-samar tidak terbiasa dengan gua yang telah dia ciptakan sendiri. Perasaan itu baru hilang saat ia melihat sosok rupawan berdiri di hadapannya. Wan R. Beberapa meter jauhnya, Wan R. memiringkan kepalanya sedikit. Senyumnya seperti bunga dan dia sangat bahagia. Lima tahun telah berlalu dan Wan R. kini telah menjadi gadis besar. Rambutnya yang hitam legam terurai di depan dadanya, bersinar begitu terang sehingga orang bisa melihat sosoknya. Matanya yang cerah tampak tenang dan cantik. Bahkan bunga anggrek ungu di dahinya menunjukkan persona yang berbeda. Kesepian karena hidup di lembah yang kosong dan merasa kasihan pada dirinya sendiri telah hilang. Yang terlihat sekarang adalah kehidupan yang berkembang dan penuh semangat. Senyuman tak sengaja muncul di wajah Zhang Fan. Terutama, saat ia melihat aliran samar energi yin misterius di bawah kulit putih Wan R. Senyumnya semakin lebar. Tingkat ke-10 dari tingkat meditasi. Dalam waktu lima tahun, dia telah mencapai level ini. Bagaimana mungkin ada yang tidak terkejut? Meskipun di mata Zhang Fan, tingkat kemampuan ini tidak ada apa-apanya, itu hanya lima tahun. Kalau diberi waktu, Wan R. pasti akan bersinar. Saudara laki-laki. Dia tersenyum. Suaranya lembut dan renyah seperti nyanyian burung oriole. Baik suaranya maupun nadanya, semuanya sama seperti lima tahun lalu. Seolah-olah waktu telah berhenti. Tiga hari kemudian, seberkas cahaya muncul dari sebuah gunung kecil. Dalam sekejap, cahaya itu menembus langit dan menuju ke arah kota. 319. Di luar kota gunung rusak, Zhang Fan berubah menjadi wujud manusia dan menatap kota yang megah itu. Setelah lima tahun, dia kembali ke tempat ini. Kali ini, dia tidak datang untuk mempelajari alkimia. Penguasaannya terhadap pil air masih jauh dari Master Gui Gu. Namun, dengan bantuan kuali langit dan bumi, itu sudah cukup. Kali ini, ia hadir untuk mendapatkan saripati spiritual, saripati spiritual yang dapat membantu dalam menerobos ke tingkat penyelesaian. Tingkat kultifasi Zhang Fan saat ini berada di puncak level dasar. Jika ia mencoba membentuk inti kultifasinya, jika ia berhasil, ia akan menjadi Grand Master yang sempurna, jika ia gagal, ia akan menjadi kultifator inti semu. Seorang kultifator inti semu adalah kultifator yang gagal menembus tingkat penyelesaian dan berakhir dalam kondisi setengah penyelesaian. Jika Zhang Fan mau, dia dapat segera mencapai alam inti semu. Meskipun seorang kultifator inti semu memiliki daya ledak yang lebih besar daripada kultifator di puncak level dasar, dalam hal alam, tidak ada banyak perbedaan. Jika ini adalah kultifator biasa, mungkin mereka akan mencoba menerobos ke tingkat penyelesaian secara membabi buta. Lagi pula, dengan langkah ini, hidup mereka akan aman dan hasil pertempuran akan berbeda. Hanya dengan mempertahankan hidup mereka, mereka akan mampu mengejar hal-hal lain. Namun, Zhang Fan tidak perlu melakukan itu. Dengan kloningannya di sisinya, ia dapat meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari inti. Ia tidak perlu membuang-buang energinya. Kali ini, tujuan Zhang Fan jelas dan dia tidak berkeliaran di kota. Dia berhasil memasuki kota dan berjalan menuju jalan yang ramai. Setelah menghabiskan setengah tahun di kota Broken Mountain, ia memiliki pemahaman dasar tentang kota itu. Jalan yang ia lalui adalah tempat tersibuk di kota itu. Itu juga tempat berkumpulnya semua toko besar. Kali ini, dia tidak akan membeli barang-barang biasa. Tidak mungkin toko-toko kecil memilikinya. Lebih baik membeli esensi spiritual yang dapat membantu penyelesaian inti dari toko-toko besar. Dua jam kemudian, wajah Zhang Fan tampak gelap saat dia berdiri di depan sebuah toko mewah. Setelah dua jam, suasana hatinya yang baik menghilang dan ia diselimuti kesuraman. Rumput Yuan Yang. Tidak, tidak. Kaki lima kaisar. Tidak. Matriark Fusi. Masih belum ada. Percakapan serupa terjadi berkali-kali. Selain toko di depannya, dia telah mengunjungi hampir semua toko di Broken Mountain City. Namun, satu-satunya yang dia dapatkan adalah setumpuk besar, tidak. Dengan kultifasi Zhang Fan saat ini, depresi yang terkumpul dalam hatinya sudah sangat mengerikan bagi para penggarap abadi tingkat rendah, tidak kurang dari awan gelap sebelum badai. Sebenarnya, beberapa pelayan di toko yang hendak menyambutnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Wajah cantik mereka memucat karena mereka ragu-ragu, tidak tahu apakah mereka harus maju atau tidak. Untungnya, pada saat ini, suara laki-laki yang dalam menghilangkan dilema mereka. Jadi ini rekan Daoi Zhang. Selamat datang, selamat datang. Kenapa kamu tidak masuk? Ini salahku karena tidak melayanimu dengan baik. Masuklah dulu. Pada titik ini, suara itu tiba-tiba berhenti seolah-olah telah melihat sesuatu yang aneh. Dengan ragu-ragu ia berkata, Hem, Anda. Pada saat ini, para pelayan menghela napas lega. Mereka sangat mengenal pemilik suara itu, yaitu Feng Cheng, pemilik toko ini. Namun, yang membuat mereka merasa aneh adalah Feng Cheng yang selama ini selalu bisa mengobrol riang dengan para pelanggan dan cepat akrab dengan mereka, tiba-tiba terdiam di tengah kalimatnya. Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, sesosok tubuh melesat melewati mereka seperti embusan angin dan tiba di depan Zhang Fan. Itu Feng Cheng. Rekan Taoise Zhang, kau sebenarnya berada di alam bangunan fondasi. Feng Cheng bertanya dengan tidak percaya. Lama tidak berjumpa, apa kabar, saudara Feng? Melihat orang ini, Zhang Fan memaksakan senyum di wajahnya. Dia tidak mengomentari kata-kata pria itu dan hanya bertukar basa-basi. Pada saat ini, Feng Cheng juga bereaksi dan buru-buru berkata, kemarilah, kemarilah, kemarilah. Ini bukan tempat untuk bicara. Rekan Taoise Zhang, ku mohon. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan menuntun Zhang Fan ke kamar pribadi di lantai dua, meninggalkan para pelayan saling berpandangan dengan kaget. Pria muda itu. Dia seorang kultifator hebat di alam bangunan fondasi. Setelah tinggal di tempat seperti toko besar untuk waktu yang lama, para pelayan ini telah melihat dunia. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa kultifator yang tampak agak muda ini sudah berada di puncak alam bangunan fondasi. Di lantai dua, di ruang pribadi yang mewah, uapnya pekat dan aroma teh memenuhi udara. Zhang Fan dan Feng Cheng duduk saling berhadapan. Tehnya adalah teh spiritual dengan kualitas paling tinggi. Namun, dua orang di depan mereka tidak berminat mencicipi teh itu. Dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu di depan toko, ekspresi Zhang Fan bahkan lebih suram. Feng Cheng tidak jauh lebih baik. Dia memegang gulungan batu giok di tangannya dan membaliknya maju mundur. Pada akhirnya, dia masih merentangkan tangannya tanpa daya dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Setelah beberapa saat, Zhang Fan diam-diam menghela nafas dan perlahan mengangkat cangkir tehnya untuk menyesapnya. Melihat ini, Feng Cheng akhirnya menghela nafas lega dan menyekak keringat dingin di dahinya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Zhang Fan. Lima tahun yang lalu, Zhang Fan pernah membeli ensiklopedia binatang buas dari toko ini. Saat itu, mereka berdua sangat akrab dan bisa dikatakan mengobrol dengan menyenangkan. Namun kali ini benar-benar berbeda. Setelah lima tahun, kultifator muda yang berada di tahap tengah alam bangunan fondasi kini berada di alam bangunan fondasi. Bagaimanapun juga, Feng Cheng tetaplah seorang kultifator alam bangunan fondasi. Selain itu, dia telah memimpin toko itu selama bertahun-tahun. Penglihatannya bisa dibilang mengagumkan. Tentu saja, tidak mungkin dia salah. Karena itu, dia sangat terkejut. Baru lima tahun, dia mendesah dalam hatinya. Terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia telah berdiri diam selama lima tahun, Feng Cheng merasa semakin getir. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi Zhang Fan. Bakat seperti ini sungguh mengerikan. Dalam waktu yang singkat, dia telah mencapai puncak alam bangunan fondasi. Dia tidak merasa heran jika seseorang yang baru saja mencapai alam pembentukan fondasi datang untuk membeli esensi spiritual yang dibutuhkan untuk alam pembentukan inti. Menurutnya, Zhang Fan pasti ingin mencapai alam inti palsu. Meskipun itu adalah tujuannya, semua orang ingin mencoba peruntungan mereka. Jadi dia mengumpulkan beberapa, mencobanya, dan berharap dia cukup beruntung untuk mencapai alam inti emas dalam satu kali percobaan. Pemikiran seperti ini sebenarnya tidak mengherankan. Feng Cheng telah lama memimpin toko itu dan telah melihat banyak hal. Hanya saja di bawah tekanan seorang kultifator tingkat tinggi, dia tidak bisa menahan rasa gugup. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak memilikinya, maka dia tidak memilikinya. Dia tidak bisa begitu saja membuatnya muncul. Kalau saja dia punya barangnya, dia pasti bersedia berteman dengan petani muda yang punya masa depan cerah ini. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Setelah hening sejenak, Zhang Fan meletakkan cangkir tehnya dan bertanya. Lembaran diok di tangan Feng Cheng adalah yang telah diserahkannya sebelumnya. Lembaran itu mencatat hal-hal yang perlu dipersiapkannya untuk pembentukan inti, mulai dari ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk meramu pil yang diperlukan hingga berbagai ramuan spiritual yang dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai pembentukan inti. Dapat dikatakan bahwa lembaran itu berisi segalanya. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sangat berbakat yang dapat menerobos ke alam formasi inti tanpa bantuan eksternal. Namun, Zhang Fan belum pernah melihat orang seperti itu secara langsung. Sekalipun dia melakukannya, hal itu tidak ada hubungannya banyak dengan dirinya. Dengan bakatnya, jika dia tidak melakukan persiapan yang cukup, hampir mustahil baginya untuk mencapai tahap formasi inti. Benar-benar tidak ada jalan lain. Feng Cheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan mengembalikan gulungan batu giyok itu. Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana para master penyempurnaan di kota gunung rusak. Awalnya, dia mengira bahwa esensi spiritual yang dibutuhkan untuk melengkapi alam pembentukan inti akan mahal. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengunjungi hampir setiap toko di kota, dia hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari esensi yang dia butuhkan. Dia bahkan tidak mendapatkan banyak dari esensi yang dia butuhkan. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang dia tawarkan, jawabannya sama, tidak ada. Ini adalah esensi yang ia butuhkan untuk membuat dance. Ada pun tiga esensi spiritual langka yang dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai alam pembentukan inti, tidak ada satu pun di antaranya. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Jika semua toko tidak berperilaku dengan cara yang sama, dia akan mengira Ling Sian sedang menargetkannya. Mereka semua pergi ke kota Chong Suan untuk berlatih dan hanya mengisolasi diri untuk mencapai alam formasi inti Feng Cheng tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan memberikan jawabannya tanpa keraguan. Saya. Zhang Fan merasa agak sulit mempercayainya. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Feng Cheng. Yang disebut pelatihan adalah membeli dan mencari esensi yang mereka butuhkan. Hanya setelah mereka kembali, mereka mengisolasi diri untuk mencapai alam formasi inti. Di kota Broken Mountain yang besar, tidak ada satupun. Mengapa mereka perlu melakukannya? Teman Zhang, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Feng Cheng menghela nafas dan menjelaskan kepada Zhang Fan. Ternyata, esensi spiritual lain yang dibutuhkan untuk menyeduh dan sebaik-baik saja. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan toko-toko, dia bisa meminta mereka untuk membantunya membelinya dari kota-kota lain. Setidaknya, Feng Cheng berkata bahwa jika Zhang Fan membutuhkannya, dia akan membantu. Tetapi untuk beberapa saripati spiritual langka yang dapat meningkatkan peluang mencapai alam formasi inti, tidak ada cara yang dapat ia lakukan untuk membantu. Bagaimanapun, dunia kultifasi bawah tanah berbeda dari dunia kultifasi permukaan. Zhang Fan memiliki prasangka buruk pada kesan pertamanya. Aspek lainnya baik-baik saja. Misalnya, alkimia. Bukankah mereka mengembangkan Path of Mining Pills? Jalan keahlian dan artefak tulang kota Chong Suan, dalam aspek tertentu, tidak kalah dengan yang ada di permukaan. Namun, esensi spiritual yang dapat membantu alam pembentukan inti sangat sulit ditemukan. Kalaupun ada, tingkat kelangkaannya tidak kalah dengan yang asli. Bukannya benda-benda ini tidak diproduksi di bawah tanah, tetapi benda-benda ini sangat langka. Sebagian besar terkonsentrasi di dekat beberapa kota penting di Central Plains. Yang lebih langka lagi adalah tempat-tempat di mana benda-benda ini tidak dapat ditemukan. Pertama, sulit untuk menemukannya. Kedua, direbis terlalu kuat dan berbahaya. Akibatnya, sangat sulit bagi kota perbatasan seperti Broken Mountain City untuk memperoleh saripati spiritual langka ini. Barang-barang itu adalah barang langka yang jumlahnya sedikit. Biasanya, barang-barang itu akan terjual abis bahkan sebelum sampai di Broken Mountain City. Hanya kota komersial seperti kota Chong Suan yang dapat menemukan beberapa jejaknya. Kota Chong Suan dan artefak tulang binatang itu. Setelah hening sejenak, kabut di wajah Zhang Fan berangsur-angsur menghilang. Matanya berbinar. Feng Cheng tersenyum, mengeluarkan gulungan batu giyok, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ia berkata, Saudara Zhang, ini adalah rute menuju kota Chong Suan. Ada banyak tanda di sepanjang jalan. Dengan kultivasi Saudara Zhang, Anda dapat pergi sendiri. Anda tidak perlu bepergian dengan para pedagang itu. Dengan pembinaan Foundation Building Great Circle, melintasi jarak antara dua kota bukanlah suatu masalah. Zhang Fan mengangguk, mengambil gulungan batu giyok, dan berkata, Terima kasih, Saudara Feng. Meskipun orang ini tidak menyediakan beberapa barang yang ia butuhkan, setidaknya ia tampak membantu. Zhang Fan dapat melihat bahwa Feng Cheng berusaha berteman dengannya, jadi ia kurang lebih merasa bersyukur. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Fan berdiri dan pergi. Karena dia sudah tahu seluruh ceritanya, dia tidak tinggal lama di kota Broken Mountain. Dia langsung terbang ke gua tempat tinggal di gunung Little Desolate. Kota Chong Suan. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke sana. 320. Tiga hari yang lalu, Zhang Fan kembali ke kediaman gua di gunung kecil Tandus dari kota Broken Mountain. Begitu dia kembali, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Waner, lalu mengurung diri di kamar sunyi itu lagi. Saat ini, Waner masih tenggelam dalam kegembiraan karena bertemu Zhang Fan lagi setelah sekian tahun. Dia tidak memilih untuk berkultivasi, tetapi memindahkan bangku untuk duduk di luar ruangan yang sunyi, memegang dagunya dengan tangan rampingnya, menatap pintu batu yang tertutup dengan linglung. Dalam tiga hari ini, suhu di ruangan yang sunyi itu naik perlahan-lahan. Awalnya, suhu itu tidak terasa di luar pintu, tetapi kemudian, cahaya merah samar keluar dari ruangan yang sunyi itu, dan bahkan ada beberapa hal seperti lidah api dan percikan api, menyembur di sepanjang celah-celah pintu batu itu. Merah kemasan, menyala-nyala. Tempat tinggal gua itu tampaknya perlahan-lahan dimasukkan ke dalam magma selama tiga hari. Pada hari terakhir, suhunya bahkan lebih tinggi. Bahkan batu-batu biru di keempat dindingnya bersinar samar-samar dengan cahaya merah tua, seolah-olah akan berubah menjadi magma jika sedikit lebih panas. Berdiri di dalam gua tempat tinggal itu, sekilas, tak peduli apapun itu, tampaknya segala sesuatunya tampak bengkok, tetapi suhu udara pun ikut berubah, menciptakan efek gurun di siang hari. Sepuluh kaki, dua puluh kaki, tiga puluh kaki. Waner mengambil bangku dan mundur sedikit demi sedikit. Pada hari pertama, dia tidak jauh dari pintu batu, dan pada hari ketiga, dia hampir sepuluh kaki jauhnya. Ini karena kultivasinya berada di tingkat ke-sepuluh alam lianki, dan metode kultivasinya condong ke atribut yin. Kalau tidak, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Meski begitu, rambut indah di dahi Waner menunjukkan tanda-tanda keriting, dan dari waktu ke waktu, tetesan keringat harum mengalir di sepanjang dahinya yang halus dan wajah putihnya. Pada hari ketiga, pintu batu ruangan yang sunyi itu tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama, gelombang panas mengalir keluar. Pada saat yang sama, Zhang Fan melangkah keluar, memegang beberapa barang di tangannya. Saudara laki-laki. Wajah Waner menampakkan ekspresi gembira, lalu dia melompat. Zhang Fan tersenyum dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba hatinya tergerak. Dia melihat keluar seolah-olah merasakan sesuatu, lalu berkata, Waner, keluarlah dan bawa Chihuo masuk. Kediaman gua ini didirikan olehnya, sehingga gerakan sekecil apapun dalam formasi tersebut tidak dapat disembunyikan darinya. Oh, oke. Waner menjawab dengan patuh, lalu bangkit dan berjalan keluar. Selama bertahun-tahun, dia juga telah berkultivasi. Untuk memudahkan aksesnya, Zhang Fan telah mengalihkan sebagian kendali pembatasan kediaman gua kepadanya. Setelah beberapa saat, ketika Waner membawa Chihuo ke dalam gua, Zhang Fan sudah duduk di meja batu, dan di atas meja itu ada tiga benda. Salah satunya adalah cermin perunggu dengan bingkai. Kelihatannya biasa saja, tetapi permukaan cermin itu berkilauan. Dua benda lainnya adalah token pembatasan dan liontin giyok merah tua. Chihuo ada di sini untuk menyambut guru. Chihuo mendekat dan membungkuk. Kemudian, dia tetap diam dan berdiri di samping seperti batu. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke gua ini, tetapi dia tidak melihat ke sekeliling. Dia tampak sangat tenang. Tiga hari yang lalu, Zhang Fan baru saja kembali dari kota Broken Mountain, dan itu ada hubungannya dengan barang-barang yang telah dibuatnya selama tiga hari terakhir. Chihuo, setelah hari ini, aku akan pergi keluar untuk beberapa waktu, setidaknya selama satu setengah tahun, dan aku tidak tahu berapa lama. Aku akan meninggalkan tempat tinggal gua ini untukmu. Jaga baik-baik ketiga benda di atas meja. Token pembatasan akan memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar dengan bebas. Selain itu, ketika cermin perunggu menunjukkan keadaan berlumpur, hancurkan liontin giyok ini, dan saya akan bergegas kembali. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, aku tidak akan ragu untuk memberimu hadiah. Apakah kamu mengerti? Mata Chihuo berbinar, dan tubuhnya yang seperti batu tiba-tiba sedikit gemetar. Kemudian, dia melihat tiga benda yang disebutkan oleh Zhang Fan dan mengangguk. Chihuo mengerti, Tuan, harap tenang. Zhang Fan tahu bahwa orang ini tenang, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk menangani masalah ini. Dalam waktu tiga hari, ia telah membuat tiga benda langit yang tidak berguna baik untuk menyerang maupun bertahan, sehingga saat ia tidak berada di dalam gua tempat tinggalnya, ia masih dapat memperoleh beberapa informasi, sehingga ia tidak akan terkejut. Cermin perunggu itu disebut cermin bayangan bumi, yang memantulkan urat-urat tanah dan fluktuasi kis spiritual di seluruh area. Ketika sedang membuatnya, Zhang Fan sama-samar menghubungkannya dengan urat-urat tanah di Gunung Tandus Kecil untuk hari tertentu dalam 10 atau 20 tahun. Ketika teknik terlarang besar dua alam, menghasilkan fluktuasi yang hebat, itu akan terpantul pada cermin perunggu seperti permukaan danau, dan permukaan cermin akan menjadi keruh. Itu jelas sekilas, tanpa cara verifikasi apapun. Token pembatasan lainnya disiapkan untuk memungkinkan Chihuo masuk dan keluar dari kediaman gua. Token itu tidak memiliki fungsi khusus, tetapi dapat diintegrasikan dengan penempatan taktis penjaga gunung tanpa kekuatan spiritual. Meskipun tidak dapat mengendalikan penempatan taktis, token itu dapat melindungi dirinya sendiri agar tidak terluka oleh penempatan taktis. Liontin Giyok terakhir hanyalah alat komunikasi surgawi, dengan dua sisi. Zhang Fan memegang satu di tangannya dan meletakkan sisi lainnya di tangan Chihuo. Selama sisi yang ada di tangan Chihuo rusak, dia akan menyadarinya. Pada saat itu, mereka akan bergegas kembali di malam hari, dan mereka tidak akan melewatkan pembukaan teknik terlarang besar dua alam dan kemunculan harta karun sutong. Setelah pengaturan selesai, Zhang Fan mendapati bahwa Waner, yang berdiri diam di samping, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ada kekecewaan dan kesedihan, dan dia menundukkan kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah jari kakinya. Lebih tua. Zhang Fan mengerti apa yang dipikirkan gadis kecil ini, dan dia tidak bisa menahan senyum, kamu juga harus ikut denganku. Hah. Besar. Waner tercengang saat mendengar ini, lalu dia langsung bereaksi, melompat ke girangan. Kalau bukan karena Chihuo, dia pasti sudah melompat ke arahnya. Dia merasa bahwa lima tahun kultivasi yang keras tidak sia-sia. Sebenarnya, jika dia tidak memiliki kultivasi, Zhang Fan tidak akan membawanya bersamanya. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di jalan, dan akan selalu ada saat-saat ketika dia tidak merawatnya dengan baik. Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa merasa tenang? Setelah malam itu, tidak terjadi apa-apa. Pada hari kedua, ketika pilar api surgawi bersinar melalui Neterward, hanya ada Chihuo di kediaman gua di gunung kecil. Broken Mountain City, rangkaian benteng, delapan kota yang bersebelahan, desa-desa di luar kota. Dari pusat kota yang ramai dengan jutaan orang hingga kesunyian yang mematikan sejauh ribuan mil. Zhang Fan membawa Waner dan terbang hanya selama 4 hingga 6 jam. Mereka pergi dari kota yang ramai ke tanah tandus tempat binatang buas berkeliaran. Awalnya, binatang buas yang muncul di depan mereka sangat lemah, dan samar-samar mereka bisa melihat orang-orang di sekitar mereka. Mereka pasti pemburu dari desa-desa sekitar. Namun, setelah terbang selama beberapa jam, mereka tidak bisa lagi melihat jejak orang. Jelas, mereka telah terbang keluar dari jangkauan perburuan mereka. Sejak saat itu, binatang buas yang mereka temui di jalan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Zhang Fan tidak terburu-buru di jalan. Lagi pula, dia akan membeli esensi spiritual yang dibutuhkan untuk formasi inti. Tidak ada bedanya apakah dia pergi lebih awal atau lebih lambat. Dia bisa memanfaatkan binatang buas yang sering muncul untuk memberi Waner sedikit latihan. Sekarang kultivasi Waner tidak lemah. Dia berada di level ke-10 alam Lian Qi, dan dia bahkan lebih kuat dari Zhang Fan ketika dia pertama kali menunjukkan bakatnya. Namun, ini hanyalah penilaian berdasarkan kultivasi. Jika mereka berdua bertarung sampai mati, Waner, yang memiliki kultivasi lebih tinggi, tidak akan menang. Lagipula, dia tidak memiliki pengalaman dalam bertarung dengan orang lain. Oleh karena itu, di sepanjang perjalanan, situasi seperti ini sering terjadi. Waner berdiri di atas peralatan ritual berbentuk perahu dan melayang di udara. Di sampingnya ada peralatan ritual aneh yang tampak seperti buku. Kekuatan spiritual meluap, dan Yin Qi misterius muncul dan melilit tubuhnya. Dia tampak seperti peri dari istana bulan di dunia fana. Di hadapannya, seekor binatang buas serupa harimau yang panjangnya sekitar 10 kaki, setinggi bahu manusia, bangkit dari tanah dan menerkamnya. Dalam sepersekian detik, angin kencang bertiup dan tercium bau amis. Waner tiba-tiba terbang lebih tinggi di atas peralatan ritual berbentuk perahu. Dalam sekejap, dia melompat 5 atau 6 kaki jauhnya, menyebabkan binatang buas seperti harimau itu menerkam udara kosong. Mau kan? Suara acuh tak acuh terdengar. Wajah Waner memerah, dan dia berteriak. Dengan sebuah pikiran, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorongnya keluar. Buku benda-benda menakjubkan, halaman demi halaman, kekuatan spiritual berfluktuasi, dan mantra dari 5 elemen muncul satu demi satu. Mereka menyatu menjadi aliran deras yang merusak dan mengalir keluar dengan jari-jari Waner yang seperti giok. Serangan ini, di mata Zhang Fan, agak lumayan. Namun, di udara, mata Waner terpejam, seolah dia tidak berani melihat ke bawah. Di bawah kakinya, binatang buas mirip harimau malang itu hampir tergencet, tetapi mantra dari 5 elemen yang memenuhi langit tampaknya tidak punya niat untuk berhenti. Ledakan, dentuman, dentuman. Ketika Waner membuka matanya saat Zhang Fan batuk, tidak ada tanda-tanda binatang buas seperti harimau di tanah. Yang ada hanya genangan darah dan cekungan besar. Wajah mungil Waner langsung memerah. Dalam sekejap, dia terbang ke sisi Zhang Fan, menundukkan kepalanya, dan memainkan ujung bajunya tanpa berkata apa-apa. Setidaknya gerakan tubuhnya di udara sangat lincah. Zhang Fan menghela nafas dalam-dalam. Menurutnya, ini adalah titik yang paling diinginkan. Namun, ini sudah cukup baginya untuk memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Jika benar-benar ada situasi yang tidak dapat dia tangani, dia tidak berharap Waner akan berbuat banyak. Semakin jauh mereka berjalan, binatang buas yang mereka lihat di sepanjang jalan semakin kuat dan jumlahnya semakin banyak. Mereka seperti binatang buas biasa di permukaan, dan mereka dapat terlihat di mana-mana. Pada saat itu, tempat ini bukan lagi dunia manusia. Tempat ini seperti puluhan ribu tahun yang lalu ketika keturunan zaman kuno pertama kali datang ke sini. Tempat ini adalah surga bagi binatang buas. Awalnya, dia masih tertarik berburu dan mempelajari satu atau dua hal. Kadang-kadang, dia membiarkan Waner berlatih. Kemudian, dia tidak bisa membunuh mereka lagi, jadi dia hanya menghindari mereka semampunya dan bergerak maju dengan cepat. Di antara kedua kota besar itu, terbentang ribuan mil padang gurun. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dengan liar. Di dunia ini, adalah hal yang biasa untuk melihat garis merah menyala di langit dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan auman binatang buas yang tak berdaya. Tiga bulan kemudian, siluet besar perlahan muncul di tempat langit dan bumi bertemu. Di atasnya ada cahaya merah yang tajam, tetapi itu adalah pilar api ilahi lainnya yang mencapai surga. Kota Suan yang berat. Hanya beberapa ratus mil jauhnya dari kota Hevisuan, orang-orang perlahan muncul. Pada saat ini, bayangan berbintik-bintik tiba-tiba muncul dari kegelapan di kejauhan. Ia berlari ke area yang ditutupi oleh cahaya merah dengan ekornya di antara kedua kakinya. Itu adalah binatang buas berbentuk citah. Tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan tidak memungkinkan seorang kultifator foundation establishment untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Macan tutul bayangan. Jika seseorang yang mengenal binatang buas melihatnya, mereka pasti akan dapat menyebutkan namanya. Ini karena karakteristik binatang buas ini terlalu jelas. Permukaan tubuh shadow leopard ditutupi dengan lapisan bulu berwarna-warni yang berbintik-bintik. Ia bahkan dapat berubah warna sesuai dengan perubahan cahaya di sekitarnya. Selain itu, auranya dapat disembunyikan hingga tingkat yang tidak terdeteksi. Ia adalah pembunuh yang dapat bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Kekuatan binatang buas ini bisa dibilang tidak lemah. Ia mungkin tidak akan bisa menang melawan seorang kultifator foundation establishment biasa, apalagi disergap olehnya. Dalam situasi seperti itu, kecuali jika ia adalah seorang kultifator foundation establishment yang tak tertandingi, akan sangat wajar jika ia terluka atau bahkan terbunuh. Pada saat ini, binatang buas yang menakutkan ini yang dapat membuat para kultifator foundation establishment biasa gemetar ketakutan dan sama sekali tidak ingin bertemu di alam liar berlari menyelamatkan diri seperti anjing liar. Dalam kepanikannya, ia bahkan berlari ke daerah yang dikuasai oleh Heavy Swan City. Perlu diketahui bahwa binatang buas seperti macan tutul bayangan dapat dianggap memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Secara alami ia mengerti bahwa ada banyak pembudidaya di kota Swan Berat, dan ia tidak mungkin lebih berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa ia pusing karena dikejar, ia tidak akan berakhir seperti ini. Ledakan. Suara teredam tiba-tiba datang dari sebuah batu besar yang berdiri tiba-tiba di tengah hutan belantara. Segera setelah itu, sebuah bayangan hitam memantul kembali dan menampakkan dirinya. Pada saat yang sama, bayangan itu terus mengeluarkan suara, itu adalah shadow leopard. Batu besar ini muncul di tempat yang salah, dan kecepatannya terlalu cepat untuk dihentikan. Ini hanya karena tubuh binatang buas itu kuat. Jika itu adalah binatang buas biasa, kepalanya hanya akan terbelah saat bertabrakan dengan kecepatan ini. Sebagai binatang buas yang cukup kuat, macan tutul bayangan tidak memiliki masalah besar. Namun, ia menggelengkan kepalanya dan berdiri lagi. Pada saat ini, tanpa kecepatan yang mengerikan saat berubah menjadi bayangan-bayangan, penampilan macan tutul bayangan yang babak belur dan kelelahan terungkap sepenuhnya. Tubuhnya penuh luka dan memar, dan bulunya yang indah rusak di mana-mana. Dari atas sampai bawah, ia khawatir hanya ekornya yang masih utuh. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat kuat, kehilangan darah yang mengerikan ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Di belakangnya, bercak-bercak darah berceceran di tanah, meninggalkan bekas merah terang seperti rambu jalan. Ketika macan tutul bayangan sadar kembali, ia menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan bersiap untuk berlari lagi. Pada saat yang sama, ia tidak lupa untuk melihat kembali ke ujung jejak darah, seolah-olah ada keberadaan mengerikan yang dapat melompat keluar dari kegelapan kapan saja. Tepat saat ia menoleh untuk melihat, suara gemuruh tiba-tiba meletus dari kegelapan. Dalam sekejap, kilat ungu menerobos kegelapan dan berubah menjadi sosok binatang petir yang tingginya beberapa kaki. Binatang itu menundukkan kepalanya dan meraung seperti guntur. Tanduknya yang berbentuk kerucut muncul dan menyerang langsung ke sado leopard. Ia bahkan tidak berani mengaum. Macan tutul bayangan ini pasti telah menderita kerugian. Tanpa ragu, ia berbalik dan berlari. Sayangnya, batu besar itu menghalangi jalannya dan menundanya. Sekarang setelah batu itu mulai melaju lebih cepat, sudah terlambat. Dalam sekejap, guntur meraung dan menyambar pinggangnya. Belum lagi fakta bahwa macan tutul bayangan tutul sudah berada di akhir hayatnya, bahkan jika sudah berada di puncaknya, ia tidak akan mampu menghalangi serangan sekuat itu. Dengan raungan terakhir, tubuh macan tutul bayangan tutul yang anggun terlempar ke udara. Saat mendarat, ia sedikit berkedut dan tidak bergerak lagi. Dengan suara gemetar, bayangan binatang petir di udara menghilang. Kerucut petir ungu berkedip dan menghilang. Ketika muncul kembali, kerucut itu sudah digenggam erat oleh sebuah tangan. Kegelapan itu tampak menghilang seperti kabut. Seorang pria dan seorang wanita melangkah keluar dari sana. Zhang Fan melirik macan tutul bayangan yang sudah tidak bernapas lagi. Kemudian, dia melihat siluet besar di langit. Kota Suan yang berat.